selamat datang di wibu center oke kita akan membahas komik terbaru yaitu dokter bedah terisekai dari kerajaan dan menjadi seorang dokter di tengah-tengah kerajaan ya komik ini sedikit unik ya karena MC nya ini adalah seorang dokter profesional yang terlempar ke dunia kerajaan dan dia menjadi seorang pangeran yang ternyata sangat cupu sekali kemudian ia mendapatkan ingatannya kembali menjadi seorang dokter dan ya dia akan menjadi seorang yang sukses sebagai seorang dokter di sebuah kerajaan akan tetapi saat ini umurnya 22 tahun yang mana di umur itu dia masih seorang healer magang yang tidak berguna sama sekali ya soalnya dunia pengobatan kerajaan itu menggunakan teknik pengobatan ramuan herbal dan skill sihir heal atau penyembuhan tidak ada teknik pengobatan lainnya cuman ada heal dan herbal herbalan dan MC kita yang terisekai menjadi healer padahal dirinya adalah seorang ahli bedah akan menggunakan pengetahuan pengobatan modern di kerajaannya seperti apa kisahnya ya kita langsung cerita diawali dari seorang anak yang dianggap tikus god oleh sebuah kerajaan dan itu adalah MC kita namanya Raymond ia adalah seorang anak keraja tapi karena ia lahir dari ibu bukan dari pernikahan resmi jadi ia dianggap anak haram dan ia dikucilkan dari kerajaan sampai ia dewasa ia dipergahi sihir penyembuh tapi sihir miliknya tidak kuat sama sekali ia tidak bisa menggunakan heal dengan baik karena sihirnya atau kita sebut mananya sangat sedikit bahkan menyembuhkan luka gores saja dia tidak bisa walaupun ia berusaha kuat dengan belajar ilmu herbal dengan tekun sekali tapi ia tidak berguna karena ilmu itu dianggap ketinggalan zaman karena saat ini hanya sihir heal yang diakui sebagai teknik pengobatan di kerajaan ini sampai akhirnya ia bekerja sebagai anak magang di klinik ibu kota tapi karena healnya tidak berguna maka ia hanya bekerja sebagai cleaning service ia sering dibully sama seniornya bahkan jadi bahan cemohan junior-juniornya yah gimana yah soalnya ia sudah 5 tahun jadi pekerja magang jadi yah sudah banyak juniornya yang sudah lulus dari pekerja magang dan yah dia sangat tidak berundung sekali yah healnya lemah jadi anak magang 5 tahun anak karam raja wah 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 ini dia bener-bener nganas hidupnya akan tetapi trung ada sesuatu di belakang Raymond ia menjadi kesakitan dan tiba-tiba ada notifikasi muncul selamat anda telah bangkit sebagai player kelas ahli bedah Raymond bingung apa ini tubuhku terasa kesetrum ucap Raymond dan tiba-tiba Raymond dipindahkan ke suatu tempat tempat itu adalah ingatan seseorang ingatan yang memperlihatkan proses operasi di meja operasi Raymond bingung tapi tiba-tiba ingatannya mengalir deras ia tahu kalau dirinya dulu sebelum jadi Raymond adalah seorang ahli bedah di dunia modern dan ia memahami dengan apa yang harus ia lakukan di meja operasi akan tetapi BOOM Raymond kembali ke ruang klinik yang sedang ia bersihkan ia begitu shock dengan ingatannya sebagai dokter bedah tapi ia tidak tahu siapa dirinya saat di dunia modern ia hanya tahu kalau orang itu mendedikasikan hidupnya untuk menolong banyak orang ia pun merasa pusing dengan ingatan itu dan tiba-tiba ada jendela status yang muncul di depan Raymond nama Raymond kelas ahli bedah level SSSS US nya banyak sekali itu ya oke bener dah nih kelas bedah ini tapi job rank nya terlihat masih cupu yaitu pemula kemudian skill nya muncul ada akademi skill yaitu pembedahan level D bedah umum level C dasar-dasar bedah level C ilmu obat-obatan herbal level S wah kuat sekali ini ilmunya terkait dengan herbal pengetahuan ternak penyakit levelnya A setelah melihat statusnya notifikasi muncul terdapat banyak batasan pada kemampuan pembedahan karena level mu masih rendah rawat pasien dan dapatkan poin XP dan kamu akan berkembang tanpa batas sesuai dengan level mu Ramon bingung dengan apa yang dihadapannya ia bertanya-tanya apa ini akan tetapi wui kampret sampai kapan kau mau nongkrong cepat bersihkan lantai nya bodoh tiba-tiba seorang healer senior meneriakinya ia sangat kesal dengan Ramon sampai-sampai ia melumpahkan pakaian kotor pasien ke kepalanya kau bodoh sekali bersih-bersih saja tidak becus mending kau pergi saja dari klinik ini dan menjadi pengemis ucap senior botak itu mendengar itu Ramon jadi sangat sedih ia tertunduk memalu ia ditertawai teman-teman healernya Ramon pun berusaha untuk keluar dari zona memalukan ini tapi dari arah pintu ada yang memanggilnya hei Juslemon pimpinan Lens memanggilmu ucap seseorang yang memanggil Ramon dengan sebutan Juslemon wadidau penghinaan apa lagi ini cuk scene berpindah ke ruangan pimpinan healer disitu ada healer Lens yang bergigi tongos ia adalah teman seangkatan Ramon tapi karena Ramon yang gak lulus-lulus selama 5 tahun jadi sekarang Lens telah mendahului nya dan menjadi kepala healer di klinik itu yang merupakan tempat Ramon menjadi pekerja magang dan disini Lens langsung to the point saja ya kalau ia akan mengeluarkan Ramon dari klinik ibu kota karena dianggap tidak berguna kau adalah seorang healer tapi kau disini hanya bersih-bersih layaknya pembantu disini sudah banyak pembantu aku tidak butuh pembantu tambahan jadi aku akan mengeluarkanmu dari sini mending kau seri pekerjaan lain saja Juslemon ucap Lens yang membuat Ramon shock berat karena perjuangannya selama ini tidak ada artinya Ramon pun bersujud dan meminta maaf kepada Lens untuk tidak mengeluarkannya tapi Lens tetap pada pendiriannya ia tetap akan mengeluarkan Ramon sekarang juga dan tiba-tiba notifikasi muncul di depan Ramon Anda bisa merawat pasien dengan teknik bedah berkat notifikasi itu Ramon yang aslinya adalah seorang dokter bedah dengan sekolahnya yang sudah tamat S5 dengan 10 titel dan 100 penghargaan dan ya lain-lain juga lah ya intinya seperti itu banyak sekali bercandanya maaf ya guys bercanda ya intinya dengan aurak kecederasannya Ramon pun menantang Lens ia menantang Lens untuk memberikannya pasien yang tidak bisa diobati di klinik ini dan ia akan mengobatinya sampai sembuh Lens pun terutama pendengar itu Ramon pun memberi tantangan jika ia tidak bisa menyembuhkan pasien itu maka ia akan keluar dari klinik ini dan tidak akan menjadi healer dimanapun selamanya alias pensiun dini dan jika ia berhasil menyembuhkannya maka ia harus tetap berada di klinik ibu kota mendengar itu Lens jadi tertawa ia pun menyanggupi tantangan Ramon dengan nada ejek ia memberikan rekam medis pasien yang tidak bisa disembuhkan oleh klinik ibu kota bahkan oleh healer kerajaan sekalipun ia tidak bisa disembuhkan ya ini pasien yang tepat untuk kau keluar dari dunia healer dari dasar bodoh gumam lens dengan hati yang senang Sin pun berpindah ke tempat kumuh di sudut ibu kota ya bisa dibilang ini tempat miskin di area ibu kota dan Ramon pun menemukan rumah pasiennya akan tetapi ketika ia mau mengetuk rumah pasiennya tiba-tiba pintu rumahnya terbuka dengan cepat sehingga Ramon kecedor pintu itu ya jatuh dah si Ramon dan rekaman medisnya pun berserakan dan terlihat ada gadis kecil yang membuka pintu itu wajahnya kaget dan senang wah kaget sama senang campur jadi satu ia langsung menghampiri Ramon dengan wajah berbinar-binar sambil menangis kamu healer kan? kamu healer kan? tanya gadis itu belum sempat menjawab ada ibu dari anak gadis itu ia pun terkejut karena ada healer yang mau mendatangi rumahnya ia sangat berterima kasih karena sebelum-sebelumnya ia harus membawa suaminya ke klinik tapi karena suaminya tidak bisa berjalan karena sakitnya ia meminta healer untuk datang ke rumahnya tapi karena biayanya yang mahal dan penyakit suaminya yang tidak bisa ditangani healer Reng A jadi mereka menaikkan harganya karena harus ditangani ke healer pusat yaitu tower healer di kerajaannya tapi karena mereka tidak punya biayanya jadi mereka bingung harus bagaimana mendengar cerita itu Ramon jadi teringat masa lalunya dimana ia ingin menyembuhkan penyakit ibunya tapi ia hanya punya uang satu koin pini ia memohon sambil menangis di depan klinik healer tapi tidak ada yang mau membantunya karena biayanya yang tidak sedikit wah 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 dunia pengobatan terkadang memang seperti itu ya mungkin Ramon gak ikut BPJS jadi gak dapat bantuan biaya ya waka 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 harusnya Ramon ikut BPJS itu ya jadi dia dapat keringanan gitu Ramon pun memasuki rumah pasiennya jadi sebelum ketemu pasien ia mendapatkan notifikasi kau telah mengajukan diri merawat pasien kau telah diberi bonus spesial 5 poin skill poin skill apa itu? mengucap Ramon poin skill merupakan pencapaian spesial dalam menyelesaikan misi dan Ramon dapat mengumpulkan poin skill untuk memilih skill yang dapat membantu Ramon ketika merawat pasien misi diberikan rawat pasien pertamamu hadiah bonus naik level dan 10 poin skill wah 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 Ramon jadi bersemangat Ramon pun mengecek kondisi pasiennya dan ia mendapatkan kalau pria yang berbaring di kasur itu sangat memprihatinkan badannya panas bau kotor ngericok Ramon jadi shock ia merasa tidak kuat melihat pasien pertamanya sangat susah untuk ditangani di dekati saja Ramon merasa jijik dan tiba-tiba boom skill pasif hati baca telah diperoleh berkat skill ini hati Ramon jadi tenang ingatannya sebagai ahli bedah mendominansi dan berkat keberanian dan tekadnya serta kemauannya yang kokoh Ramon bisa menangani segala situasi atau segala keadaan pasien Ramon benar-benar membulatkan tekad Ramon pun melakukan prosedur pengecekan ia mengecek tekanan darah dan panas tubuhnya dan ternyata ada benjolan di pantat si pasien yang ternyata itu adalah bisul pantat yang mana bisul yang membesar dan membuat si pasien kesakitan sepanjang hari dan untungnya bisul ini belum membusuk jaringan sekitarnya masih normal jadi Ramon akan melakukan operasi kecil untuk menangani bisul pantat ini ia pun meminta si ibu untuk menyiapkan peralatan seperti air panas handuk bersih yang hangat tentunya dan pisau dapur yang dipanaskan dengan api sang ibu kaget kenapa healer membutuhkan alat-alat itu bukannya tinggal heal langsung sembuh gitu ya Ramon pun menjelaskan kalau penyakit ini tidak bisa disembuhkan hanya dengan heal dan ia akan melakukan operasi kecil jadi Ramon ingin si ibu ini mempercayakan perawatan suaminya dengan sukarela dan hati ikhlas gitu ya intinya sang ibu pun tidak bisa berkata-kata lagi ia pun menyiapkan alat-alat itu setelah semuanya siap Ramon pun akan melakukan operasi pertamanya dan ketika ia memegang pisau sang ibu malah menahan Ramon yah serem cok masa penyihir healer bagang pisau itu menyeramkan bagi sang ibu tapi Ramon meyakinkan si ibu kalau ini adalah prosedur penyembuhan suaminya jadi jangan khawatir setelah itu sang ibu pasrah dengan teknik Ramon yang lain dari yang lain dah beda sendiri dah Ramon ini Ramon pun bersekonsentrasi ia mulai membayangkan aktivitas operasi dalam pikirannya dan ia pun mulai melakukan proses operasi ringan Ramon pun melakukan proses operasi dengan cepatan ia tidak melupakan langkah demi langkah proses pengangkatan bisul itu dan lumayan serem itu yah dicerot wah manserot semua itu bisulnya dan setelah membuang bisulnya Ramon pun meniram luka itu dengan portion supaya tidak ada infeksi dan pasien tidak demam tinggi lagi yah jadi demamnya bisa menurun gitu yah wah ternyata Ramon menggabungkan antara dunia modern dan dunia isekai yah ada portion segala itu setelah beberapa saat Ramon memberitahu sang ibu kalau suaminya sudah baik-baik saja dan sekarang ia dalam proses penyembuhan dan itu terlihat dengan suami si ibu bisa bergerak tanpa kesakitan lagi ibu dan anaknya pun sangat senang melihat kondisi ayahnya sudah baikan kemudian Ramon memberitahu si ibu kalau suaminya akan sembuh total dalam waktu 5 atau 7 hari lagi sang ibu pun sangat senang sekarang ia bisa hidup dengan suaminya yang sehat ia bersyukur sekali dan sangat-sangat berterima kasih kepada Mr. Ramon dokter ahli bedah yang tidak ada buahnya di dunia kerajaan itu yah yah gimana gak senang yah sudah sembuh gitu dari penyakit dari penyakitnya gratis lagi pengobatannya gratis sama Ramon itu digratisin yah menantahannya dengan yang gratis-gratis waka 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 sang anak pun memeluk Ramon dengan tangisan bahagia ia sangat berterima kasih kepada healer Ramon ia tidak akan melipakan jasanya ini dan yah kita sudahi dulu kisah harunya Ramon pun kembali kepada pimpinan healer Lan Che Chi Gigi Tongos di ruangan pemimpin healer dan ia memberi tahu kalau pasiennya sudah ia tangani dan berhasil sembuh Lens pun gaget ia tidak percaya kemudian ia pergi dari ruangannya dan memeriksa sendiri pasien yang ditangani oleh Ramon setelah Lens pergi dari ruangannya tiba-tiba notifikasi muncul di hadapan Ramon anda telah menyelesaikan quest anda mendapatkan hadiah anda naik level dan mendapatkan 10 skill point wah 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 keren cok cuma merawat pasien sudah bisa naik level mantap dah dan sekarang status Ramon berubah sekarang ia level 3 dan skill pointnya ada 10 stamina nya 3 sense nya 2 yent nya 2 dan ia memiliki 2 poin status yang tersedia Ramon pun menaruh 2 poin skill itu kepada sense soalnya sense itu sangat penting karena ia adalah kemampuan yang dapat mengontrol tubuh fisik atau membuat tubuh jadi sensitif sehingga ia dapat melakukan gerakan dengan cekatan dan halus saat merawat pasien dan yah Ramon pun menjadi senang dengan keadaannya saat ini ia merasa dirinya akan menaiki puncak pengobatan di dunia isekai ini dan tiba-tiba beruk Lens setelah kembali ia membanting pintu ruangan kantor nya ia tertunduk lemas karena ia sudah datang langsung ke pasien Ramon dan memang benar pasien itu telah membaik alias sembuh wadidaw kena mental dah si gigi tongos ini karena Ramon menang tantangan Lens pun dengan terpaksa memberikan kesempatan untuk Ramon tetap menjadi anak magang di klinik ibu kota bahkan Ramon disuruh Lens untuk berada di unit terdepan di klinik itu klinik terdepan ini maksudnya adalah UGD ya atau IGD ya bos di dunia modern jadi kalau di dunia kerajaan namanya klinik terdepan dan yah keesokan harinya Ramon pun langsung berada di klinik terdepan Ramon diantar langsung oleh si gigi marmut dan ia memberi salam kenal kepada para healer yang ada di situ tapi healer senior tidak ada yang menaruh hormat sedikitpun malahan ada yang mendorong Ramon sampai jatuh dah si Ramon dan menyuruh Ramon bersih-bersih di tempat itu wadidaw dibuli lagi nih kasian bener dah si Ramon tapi Ramon sudah memiliki ingatannya sebagai dokter dengan lulusan S5 sehingga ia sudah berdekat kalau di sini ia akan menaikkan levelnya dan merawat banyak pasien dan yah bersih-bersih ruangan pun dimulai yah udah keren-keren tetap aja jiwa cleaning servisnya gak hilang-hilang di saat sedang bersih-bersih ia bertemu Hansen ia adalah seorang healer yang baru magang di klinik ibu kota minggu lalu jadi ia juga disuruh bersih-bersih wah sama nasibnya ini Hansen tampak begitu ramah karena ia tipe orang yang menghormati orang yang lebih tua apalagi senior Ramon yang umurnya sudah 5 tahun jadi anak magang Hansen jadi sangat menghormati Ramon karena mungkin ilmunya banyak gitu yah karena 5 tahun gitu loh wah 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 si Hansen ini terlalu lugu yah iya belum tahu aja selama 5 tahun Ramon cuma jadi budak cleaning service dan yah kita lupain dulu dah obrolan Ramon sama Hansen langsung ke hari selanjutnya hari ini ada banyak pasien gawat darurat Ramon pun ikut membantu merawat pasien-pasien itu dan berkat itu Ramon mendapatkan poin XP sampai-sampai ia telah naik level ke level 4 Ramon sangat senang mimpinya menjadi healer top global sebentar lagi terwujud dan saat ini ia sedang merawat nenek-nenek tua nenek-nenek itu pun berterima kasih kepada Ramon karena ia sangat sopan dan memberikan pelayanan dengan penuh perhatian ia belum pernah melihat healer sesopan Ramon Ramon pun cengar-cengar mendapatkan pujian dari si nenek dan tiba-tiba notifikasi muncul kamu bersikap baik pencapaian healer berbaik hati telah didapatkan kepopuleran anda meningkat 5 skill point diberikan wah 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 cuma membuat sopan ia dapat 5 skill point tambahan wadidaw Ramon pun jadi full senyum kemudian Ramon berfikir jika ia berbuat baik bisa saja ia mendapatkan skill point tambahan akhirnya ia pun berbuat baik yaitu bersih-bersih ruangan kotor ia pun melakukan bersih-bersih dengan sangat lincah wasus-wasus dan yah bisa ditebak Ramon mendapatkan skill point tambahan dan sesuai dengan harapan Ramon ia mendapatkan skill point yang lumayan banyak tidak hanya skill point ia juga bisa naik level dan sekarang menjadi level 5 dan lagi Ramon sekarang bisa membuka market skill yaitu pilihan skill yang dapat dibelinya dengan skill point alias dia bisa membeli berbagai macam skill dengan menggunakan skill point yang telah dikumpulkan akan tetapi sebelum membuka market skill ia dikejutkan dengan datangnya pasien emergency pasien ini adalah pasien yang tertabrak kereta kuda dan ia mengalami pendarahan karena tulang rusuknya patah dan menusuk bagian urat di paru-parunya ini benar-benar berbahaya karena para healer memberikan heal pada pasien tersebut tapi tidak terjadi apa-apa sang pasien tetap mengerang kesakitan Ramon pun menganalisis sang pasien ia tidak akan sembuh hanya dengan heal ia harus segera dioperasi ia harus segera dioperasi dan dikeluarkan pendarahan di dalam tubuhnya dan diputulkan kembali tulang rusuknya dan tidak menancap ke bagian organ vital terutama bagian jantung atau paru-paru ini benar-benar kondisi darurat harus segera ambil tindakan tiba-tiba Hansen berbicara halus kepada Lens kalau pimpinan Lens harus mengeluarkan heal level B untuk menangani pasien ini mengingat disini hanya ada Lens yang memiliki heal rank B tapi Lens malah memukul Hansen dan menyuruh Hansen untuk mengantar si pasien pulang ke rumah saja Ramon pun kesal ia mengatakan hal yang sama seperti Hansen ia meminta Lens menggunakan skill rank B tapi Lens sangat marah ia malah mengejek Ramon dengan sebutan anak haram dan tidak lulus-lulus dari magang healer kalau kau bisa melakukan hal yang sama seperti menangani pasien bisulan kemarin mungkin kau juga bisa menangani pasien ini ha? ucap Lens mengejek kesempatan Ramon langsung mengiakkan ucapan Lens apalagi quest mendadak muncul yaitu menyelamatkan pasien emergency hadiahnya naik level 2 kali dan 30 skill point wadidaw melihat itu Ramon full senyum dan ia pun bertekad akan menyelamatkan pasien ini yang ternyata sudah ditinggal pergi sama healer healer wah 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 bener-bener bener bah ini para healer ada pasien gawat darurat malah ditinggal pergi kalau di negeri konoha sudah viral itu pasti setelah ditinggal bersama pasiennya Ramon jadi bingung kenapa mereka semua seperti itu padahal tujuan healer adalah membantu orang sakit dan menyelamatkan nyawa manusia ini bener-bener keterlaluan tidak pantas disebut sebagai seorang healer atau penyembuh ya kurang ajar dah memang itu si para healer dan tiba-tiba Hansen datang menghampiri Ramon ia menawarkan diri untuk membantu Ramon Ramon sangat senang sampai-sampai ia menggenggam tangan Hansen ia bener-bener butuh pertolongan karena ia merasa tidak cukup untuk merawan pasien ini sendirian Ramon dan Hansen pun memulai operasi mereka mereka terlebih dahulu menyiapkan peralatannya Ramon pun membius pasien agar tidak sadarkan diri Hansen bingung dengan pengubatan ini kenapa pasiennya dibius Ramon pun mulai membersihkan area pembedahan dan ia mulai melakukan proses pembedahan Hansen syok melihat itu ini baru pertama kalinya ia menjumpai ada pengubatan yang harus dilakukan dengan melukai tubuh pasien wadidaw Hansen jadi ngeri cuk Ramon pun mulai melakukan operasi dengan membuang pendarahan dalam tubuh pasien dan merelokasi tulang rusuk yang patah dan memposisikannya agar tidak melukai organ dalam Ramon tampak hati-hati dalam melakukannya ia begitu serius sampai-sampai Hansen yang melihatnya jadi tampak mengaguminya Ramon begitu gigih begitu pikir Hansen Hansen tolong angkat organ ini ucap Ramon Hansen pun mendekati Ramon ia mulai mengangkat organ yang dimasuk Ramon Hansen syok ia sangat ketakutan ini baru pertama kalinya ia memegang organ manusia dan masih hidup lagi tapi begitu melihat kegigihan Ramon ia jadi tenang dan terus memperhatikan Ramon yang sedang mengeluarkan skillnya Hansen benangnya perintah Ramon Hansen pun mengambil benang dan ia mulai memperhatikan Ramon yang sedang menyambung organ yang putus di area lambung yaitu area omentum itu organ lipatan ya yang menyambungkan antara perut dan organ porientum atau selaput serosa ya apalah itulah intinya Ramon mengembalikan dislokasi area perut yang terkena benturan dan akhirnya semua pun beres Ramon mulai menutup setiap luka-luka dengan jahitannya yang rapi dan sampai pada akhirnya ia menutup perut luarnya dan yah notifikasi pun muncul operasi anda telah berhasil anda mendapatkan achievement father of surgery anda akan dicatat sebagai pelopor operasi oleh generasi mendatang wah 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 langsung mendapat titel bos bonus like level 3 kali 100 point skill diberikan wah 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 bener-bener dah ini pencapaian luar biasa dan ini adalah pertama kalinya Ramon di dunia kerajaan melakukan bedah besar dan sukses ini luar biasa jempol dah buat si Ramon tiba-tiba Ramon tersunggur kakinya begitu lemas senior Ramon kok baik-baik saja ucap Hansen ternyata Ramon menangis ia bener-bener senang dan meneteskan air mata kebahagiaan kita berhasil Hansen terima kasih ucap Ramon senang dan scene pun berpindah di tempat si Lancet si gigi tongos si gigi tongos sedang duduk santai ia diberitahu bahwa hanya kalau Ramon telah selesai menangani pasien gawat darurat yang tadi diusir oleh si Lancet dan sekarang kondisi pasien telah membaik si Lancet tidak percaya akan hal itu ia pun berdegas pergi dan memastikan kalau ucapan bawahannya itu adalah sebuah kebohongan ia pun berlari dan sampai di ruangan klinik ia kaget luar biasa ketika ia melihat Ramon dan si pasien sedang mengobrol santai wadidau apa-apaan ini begitu pikir Lancet terima kasih Hilder berkat anda semua saya berhasil selamat ucap si pasien jangan khawatirkan itu saat ini anda tidak boleh banyak bergerak jadi tolong hati-hati ucap Ramon hai bodoh apa ada healer level tinggi disini yang mengobati pasien itu tiba-tiba si Lancet masuk ke ruangan dengan wajah kesal ia tidak terima dan tidak mengakui kalau Ramon berhasil menyembuhkan pasien itu dan itu sangat tidak mungkin karena dibutuhkan healer rank A untuk mengatasi luka dalam sedangkan Ramon hanya healer rank F jadi tidak mungkin Ramon bisa mengatasi pasien itu Lancet benar-benar jengkel ia sangat kesal bahkan menduduh Ramon melakukan praktek sihir hitam ya karena sudah dituduh yang bukan-bukan sama si Lancet Ramon pun menjelaskan kalau teknik pemobatan ia gunakan adalah warisan leluhur yaitu teknik medis Ramon pun memberitahu Lens kalau teknik medis itu berhasil ia pelajari dari runtuhan kuno yang ada di wilayah utara apa apa aku ingin terlihat bodoha sehingga bisa kau tipu dengan hal semacam itu teriak Lens ia tambah kesal karena perdebatan itu si pasien jadi kesal ia pun menunjukkan luka jahitan yang ia terima dari teknik medis milik Ramon kemudian pasien itu mengatakan kau kan yang menyuruhku pulang tadi pada saat aku kritis kau bahkan menyuruh para healer untuk membiarkanku mati kau memang bajing loncat teriak si pasien sambil melempar gelas bundar yang ada di meja Lens pun terkena siraman air dari gelas bundar itu dan ternyata itu adalah air seni wadidaw disiram air kencing cok syukurin dah lo kau mau ku lempar telur busuk kah cepat mingga teriak si pasien Lensip pun berlari keluar ia benar-benar kena mental dan yah pasien pun minta maaf karena sudah mengontori ruangan ia benar-benar minta maaf kepada si penolongnya dan mereka berduapun full senyum anjay dan yah scene pun berpindah saat ini Raymond sedang bersih-bersih Hansen melihat itu dan Hansen pun merebut sapu di tangan Raymond ia merasa Raymond tidak cocok untuk bersih-bersih ia harus merawat pasien dan menjadi guru besar di dunia pengobatan kerajaan ini dan Hansen pun menggantikan Raymond untuk bersih-bersih di saat itu Lens datang dengan wajah kesalnya wajahnya benar-benar mirip tikus got soalnya gigi tongosnya itulah yang bikin kesal gua aja pengen nojok itu hey kalau teknik medis itu memang teknik leluhur kenapa kau tidak datang saja ke pesta ulang tahun kekaisaran yang diadakan minggu depan ucap Lens dengan nada mengejek tiba-tiba Raymond shock berat ia merasa trauma aku akan mengurus dokumen resminya dan kau akan menjadi utusan healer dari klinik ibu kota bukannya ini terhormat ucap Lens dengan cengar-cengir ya kau tahu kan anak haram jadi ya kau pasti tahu kan seluk-beluk kekaisaran jadi ya akan lebih mudah bagimu untuk berada di sana tambah Lens Raymond pun sangat kesal tapi bukan hanya kesal sih tapi lebih ke trauma soalnya ketika ia masih kecil ia sering dibully kakak-kakaknya yang ada di kerajaan ya gimana ya kakak-kakaknya ini kan pangeran resmi di kerajaan itu ya dan Raymond sendiri adalah anak haram dari raja ya jadi ya wajar saja dia dibully sama anak-anak raja yang lain Raymond memang seorang pangeran tapi karena ia adalah anak dari hubungan gelap sang raja maka ia tidak dianggap sebagai pangeran utama ia dipericulukan pangeran bayangan ya intinya dia ngenes dah dia selalu dihajar tiga kakaknya apalagi sang raja tidak pernah membelanya cuman cuman dilihat dan ditinggal pergi wah cancuk dah si raja ini pakai bener dah ini gara-gara si raja ini suka ngecrut sebarangan ya jadi lahirah Raymond Raymond harus menanggung oban hidup gara-gara si raja ini sebarangan ngecrut ya ajib dah melihat Raymond termenung ketakutan Lens jadi cengar-cengir ia begitu bahagia melihat penderitaan Raymond dasar anak bang kayaknya si orang ini dan tiba-tiba quest muncul sejumlah besar orang berkumpul selama perjamuan karena tidak ada cara untuk mengatasi jenis keadaan darurat peran anda sebagai healer adalah menyelesaikan jamuan tanpa ada korban jiwa hadiah naik level tiga kali dan 30 point skill wah 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 Raymond jadi semangat melihat misi muncul dan ia pun menanggapi permintaan Lens ia akan datang ke festival ulang tahun kekaisaran tapi Raymond punya syarat Lens harus memberikannya surat rekomendasi ujian healer ke tower healer tower healer ini semacam asosiasi healer gitu ya bos Lens jadi bingung kenapa si anak haram jadi semangat kumam Lens ia malah jadi tambah kesal melihat Raymond bersemangat ya oke oke saja aku akan memberikan surat rekomendasi itu yah itu pun kalau kau berhasil keluar dari festival dengan selamat hahaha ucap Lens sambil pergi meninggalkan Raymond Raymond jadi berapi-api ia akhirnya akan lulus dari magang setelah 5 tahun dia berada di klinik ibu kota mantap dah ayo semangat 45 Raymond dan Yahsin pun berpindah ke kerajaan saat ini Raymond telah sampai di istana kekaisaran ia sebenarnya ketakutan karena ia akan bertemu dengan kakak-kakaknya jika ia masuk ke festival ulang tahun ini ia benar-benar trauma tapi ya gimana udah terlancur harus membulatkan tekat supaya bisa mendapatkan rekomendasi ujian healer jadi ya harus tetap optimis Heart of Steel meningkat menjadi rank A hati Raymond langsung memancarkan cahaya ia jadi lebih tenang dan memantapkan keberanian kemudian ia membuka market skill disitu terlihat ada basic skill dari beberapa sihir yaitu api air angin putir dan bumi dan semua berubah setelah negara api menyerang eh 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 maaf maaf salah server oke lanjut tapi Raymond mencari skill yang saat ini berguna kalau sihir nanti dulu aja dah dan Raymond membeli skill yang aneh yaitu metode menangani bajing loncat keterangannya yaitu anda dapat menangani bajing loncat dengan mudah ketika anda menemukannya wadidaw skill apa ini tapi dengan membeli skill ini wajah Raymond jadi sumringah alias full senyum dan ia pun langsung full power untuk memasuki aula perjamuan dan Yah Sin pun berpindah ke dalam kerajaan Houton yaitu aula perjamuan kerajaan Houton adalah kerajaan yang dipimpin oleh ksatria hebat ia telah memenangkan berbagai macam pertempuran dan menjadi raja yang dicintai rakyatnya dan juga para bangsawan menaruh hormat yang tinggi kepada raja tersebut dan akhirnya muncullah Raymond si anak haram yang menjadi aib bagi kerajaan Houton karena di kekaisaran Houton mengalut sistem ksatria jadi para bangsawan harus menikah secara resmi dan diakui oleh seluruh bangsawan dan kalau ada pengeceretan di luar pernikahan resmi maka itu dianggap aib apalagi jika memiliki anak itu aibnya langsung jatuh ke anaknya serasa si anak yang lahir dari pengecerutan tidak sah adalah sampahnya sampah wadidaw ngeri banget cok ini sistem tapi ya gimana ya orang yang ngecerut siapa yang salah malah anak nah gimana ini sistem gak beres dah dan yah kembali ke laptop di aula perjamuan terlihat para bangsawan sedang menikmati jamuan dari Raja Houghton dan disitu juga ada Raymond ya yang sedang berdiri dengan siap-siaga gitu ya jika ada sesuatu yang darurat para bangsawan terlihat kagum dengan Raymond karena wajah tampannya dan kemiripannya dengan sang Raja tapi ia malah jadi bahan olok-olok saja oleh beberapa bangsawan dan ternyata ada gadis cantik yang menghampirinya itu Putri Sofia dia juga anak dari Raja Houghton dan yah dia kakak pertama Raymond yah dia anak pertama Raja gitu yah Raymond jadi ingat masa kecil soalnya Sofia itu selalu marah-marah dengan tampang selalu judes berbeda sekali dengan sekarang yah dia tampak cantik dan anggun bukankah ini si Lemon busuk? hahaha lama tidak bertemu Jus Lemon ucap seseorang berambut merah yang cengar-cengir sinis sama si Raymond dia adalah kakak keempat Raymond si Saistil melihat Saitil Raymond jadi gemetaran soalnya di masa kecil Raymond selalu dibully dan disiksa dan dihina tanpa ampun oleh si Saistil ini jadi Raymond jadi trauma yah dia merasa kalau dirinya akan dimangsa kenapa kau tidak menjawab sampah kotor? ucap Saitil sambil mengangkat wajah Raymond Raymond jadi ketakutan dan tiba-tiba Heart of Steel aktif Skill mengatasi bajing loncat telah aktif dan berkat skill ini Raymond jadi lebih tenang kemudian Raymond langsung memberi hormat kepada Saistil Saistil jadi bingung apa yang membawa anda kemari teman? ini anak kenapa yah? kenapa anak ini malah berlaku hormat? kemudian Raymond mengatakan apa yang membawa anda kemari tuan? ucap Raymond dengan naga sopan disini adalah area healer orang yang kesini adalah mereka yang merasa tidak enak badan apa anda sekarang merasa kurang sehat? tanya Raymond eh eh apa ini? aku tidak sakit Si Stil jadi tambah bingung nih anak sambet apa yah dah? kenapa dia jadi seperti ini? jadi tambah berani gitu yah kalau anda baik-baik saja sebaiknya anda ke arah perjamuan sebaiknya anda ke arah perjamuan karena disanalah acara utamanya perintah Raymond dengan tampang aneh eh maaf Tuan disana ada yang sakit aku akan merawatnya ayo Tuan Kaun kau tidak enak badan kan? sini aku pijit pijatanku bisa membuatmu langsung enakan loh ucap Raymond pada seseorang yang sedang duduk Si Stil jadi geram ia sangat kesal dengan tingkah Raymond baru pertama kali ini ia bersikap seperti itu ia pun memiliki ide sebenarnya aku merasa sakit akhir-akhir ini saya sering kelahan dan mudah sekali lemas apa kau tahu penyakit ini? ucap Si Stil sambil nyengir dia pasti tidak tahu kalau dia tidak tahu akan kuhina dia apa hanya itu gejalanya Tuan? apa tidak ada gejala lain? tanya Raymond iya cuman itu kau tidak tahu apa penyakitnya? ku rasa kau healer yang hebat tapi kau tidak tahu penyakitku kau bukan healer gadungan kan? ucap Si Stil sambil mengecek Raymond pun langsung mengecek nah di Si Stil ia pun tertawa lepas sambil mengatakan anda hanya kerasional alkohol Tuan what? cepet banget umam Si Stil yang mulia anda sebaiknya tidak minum alkohol setiap hari itu akan mengganggu kinerja organ anda sebaiknya anda minum ekstra joss biar selalu ingat kalau ekstra joss itu iklannya roso hehehe bercanda ya bos Si Stil jadi kesal diceramahi Raymond ini anak sejak kapan jadi ahli banget kayak gini pakai ekstra joss segala kali oke oke aku mengerti lebih baik aku keaulah saja Si Stil pun meninggalkan Raymond dengan tatapan sinis wadidaw ini kakak kejemah amat ya ya Raymond pun senang melihat kakaknya pergi skill Ironheart sukses berhasil menangani si bajing loncat wah 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 hei apa yang kau lakukan ucap seseorang dengan nada tegas itu putri Sofia yang sendari tadi berdiri diantara dua adiknya yang sedang berdebat aneh kau sepertinya berubah kau jadi banyak bicara jelas Sofia judes dulu kau seperti tikus god makanya aku sering memarahimu karena kau sangat bau ucap Sofia yang mengingat masa kecilnya Raymond pun hanya bisa tersenyum hahaha anda sepertinya kelelahan apa anda butuh perawatan tanya Raymond tidak usah kau bahkan bukan hilir mumpuni aku akan ke perjamuan saja dan berpidato ucap Sofia sambil meninggalkan Raymond ia pun menuju tangga di atas aula perjamuan dan ia mulai berpidato di depan bangsawan kerajaan Houghton kemudian Sofia mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir ia merasa senang karena telah datang ke pesta ulang tahunnya dan tiba-tiba Raymond merasakan sesuatu yang aneh dari Sofia ia merasakan hebat berat pada ucapan Sofia dan kemudian Sofia pingsan semua tamu panik ia terjatuh healer cepat seseorang berkumis tebal berteriak memanggil healer para healer pun berdatangan dan terlihat putri Sofia seperti kehabisan nafas ia terengah-engah dan para healer pun melakukan heal semuanya melakukan heal reng-e pada putri Sofia akan tetapi itu percuma saja menurut penglihatan Raymond Sofia terkena serangan jantung dan itu sangat tidak mungkin disembuhkan dengan heal karena pernafasannya telah berhenti dan nadinya mulai melemah sebentar lagi ia akan kau Raymond pun merasa sedih karena ia akan kehilangan satu-satunya saudara yang tidak membulinya yah walaupun ia sering mengejeknya tapi pada dasarnya putri Sofia itu baik lebih baik daripada tiga kakak kunyuknya itu yah Raymond pun memberanikan diri ia berdiri di tengah-tengah kerumunan healer aku akan menyembuhkan tuan putri ucap Raymond bajing loncat kok cuman anak memagang pergi sana ucap senior healer maaf tapi aku tidak punya waktu lagi Raymond pun menerobos masuk ke arah tuan putri Sofia ia mulai mengecek keadaan Sofia detak jantungnya mendatak hilang mungkin masih ada tapi sangat lemah Raymond pun melakukan CPR menekan area hulu hati supaya jantung bisa memompa darah ke area pembuluh darah tapi para tamu dan para healer panik ia mau menyembuhkan putri tapi malah ditekan-tekan itu apa apakah itu penyembuhan tolong tunggu sebentar aku sedang menyelamatkan tuan putri saat ini hanya ini yang bisa menolongnya karena heal saat ini tidak bisa bekerja dengan baik walaupun itu heal rank A ucap Raymond menyakinkan dan tiba-tiba ada dua penjaga berbaju hitam muncul dan ternyata ada pria berjamut yang datang itu adalah Raja Houghton bapaknya Raymond yang sembarangan ngecot aku tanya kepada semua healer yang ada disini apakah kalian bisa menyelamatkan tuan putri dengan heal? tiba-tiba sang raja membentak para healer dan ternyata para healer diam mereka takut menjawab ya gimana ya para healer tahu kalau tidak mungkin menyembuhkan orang yang kehilangan nafas dan detak jantung itu sama saja menyembuhkan orang mati tapi Raymond tidak menyerah Raymond masih punya harapan karena ini cuma serangan jantung di dunia modern ingatan dokter bedah sudah sering menangani pasien seperti ini tapi jika cuma penekanan seperti ini itu tidak akan menolongnya ia butuh defibrator alat kejut listrik untuk menstimulasi detak jantung tapi itu di dunia isekai mana ada defibrator ya pusing dah gimana ini dan celing tiba-tiba Raymond mendapatkan ide Raymond kemudian membuka market skill dan membeli skill dasar magic yaitu lightning wah 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 ide cemerlang Raymond ini gabungan antara dunia isekai dan dunia modern ya mantap dah si Raymond Raymond kemudian menciptakan defibrator di tangannya sendiri yaitu dengan skill sihir lightning level dasar dan cerut kesetrum dah itu si Tuan Putri Sofia Raymond langsung menyetrum Tuan Putri Sofia dan tubuhnya pun bereaksi tapi Raymond malah ditarik mundur oleh penjaga berbaju hitam dan ia malah ditodong pedang ke arah leher Raymond wadidaw apa-apaan ini apa yang mau kau lakukan pada Tuan Putri apa kau menggunakan sihir lightning ucap penjaga itu hei aku sedang menyelamatkan Tuan Putri dia masih kritis ucap Raymond membela diri healer lihat kondisi Tuan Putri perintah Raja Houghton kemudian para healer pun mengecek kondisi Putri Sofia dan alangkah terkejutnya healer-healer itu letak jantung Sofia malah kembali dan ia bernafas kembali ucap healer yang berambut kucir what what the hell para tangguh terkecut-kecut bahkan para healer jadi shock ini seperti menghidupkan orang yang telah mati wadidaw Raymond luar biasa cok sang prajurit pun melepas pedangnya dan Raja Houghton menghampiri Raymond dan mengatakan what you doing sir apa yang kau lakukan ucap Raja dengan nada sopan Raymond terkejut dengan ucapan Raja ia pun berdiri dan menjelaskan kalau Sofia terkena serangan jantung dimana penyakit itu dapat menghentikan nafas dan lama-lama akan menghentikan denyut jantung dan heal tidak bisa digunakan untuk penyakit ini jadi Raymond menggunakan cara lain mendengar penjelasan Raymond Raja terdiam dan ia melangkah ke arah tamu dan mengatakan perjamuan telah berakhir dan Raymond aku ingin kau tetap di sini Raymond pun terkejut apa yang akan dilakukan Raja terhadap dirinya dan tolet-tlet quest telah selesai anda mendapatkan hadiah naik level 3 kali dan 30 point skill Raymond langsung senang apalagi ia mendapatkan achievement yaitu orang yang telah menyelamatkan bangsawan tambahan bonus 30 point skill dan reputasi Raymond telah meningkat yeay Raymond langsung full senyum dan yah scene pun berpindah ke ruang kerajaan tepatnya di singgah sana raja Raymond pun dipanggil dan menghadap ke singgah sana raja kemudian raja menanyakan metode apa yang digunakan Raymond untuk menyembuhkan Putri Sofia Raymond pun menjelaskan kalau ia menggunakan teknik medis itu adalah teknik kuno yang ia temukan di teks-teks kuno runtuhan di daratan utara dan itu merupakan teknik pengobatan kuno yang telah ditinggalkan pada zaman sekarang dan itu sangat-sangat bermanfaat setelah mendengar keterangan Raymond raja pun memberi hadiah dan Raymond diberi kebebasan untuk memilih hadiah apa yang ia inginkan wadidaw Raymond langsung kepikiran Minta cuan satu triliun biar bisa hidup enak tujuh turunan wakawakawakawakawakawakawakawak tapi yah Raymond adalah seorang dokter bedah ia tidak ingin harta itu mah gampang diperoleh tapi yang penting adalah legalitas Raymond ingin raja mengakui kalau teknik medis adalah teknik pengobatan legal yang disahkan oleh Raja. Tentu para bangsawan yang hadir dan para pejabat-pejabat kerajaan jadi shock soalnya itu bakal berbenturan dengan Healing Tower. Ya Healing Tower masih ingat kan itu adalah tempat asosiasi para healer. Raymond sangat cerdas meminta Raja mensahkan teknik medis yang digunakan Raymond sebagai teknik yang sah agar nantinya Healing Tower tidak menghalanginya. Sebagai healer yang menggunakan teknik medis bukan teknik heal aku tidak mungkin tidak mengakui teknik medis itu berkat itu Putri Sofia selamat. Maka disini atas nama Orde de Houston Raja Kerajaan Houston aku mengakui bahwa teknik medis adalah metode pengobatan resmi. Mendengar itu Raymond langsung full senyum. Tidak hanya itu Raymond sekarang kau diberi medali yaitu Medal of Bringer. Wah semua tamu jadi kaget Raja memberikan Medal of Bringer. Itu adalah medali kehormatan bagi seseorang yang telah berjasa kepada kekaisaran dan karena menyelamatkan Putri Sofia yang merupakan anak pertama dan itu adalah sebuah jasa yang besar maka Raymond sangat sangat layak diberikan Medal of Bringer. Dan otomatis orang yang dianugerahi Medal of Bringer akan menjadi bangsawan kerajaan. Wah 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 Raymond naik status cuy. Ia sekarang bukan lagi anak haram melainkan ia seorang bangsawan yang diberi gelar Medal of Bringer. Wadidaw selamat dah buat Raymond. Dan acara pemberian penghargaan pun selesai. Raja meninggalkan singkasananya dan Raymond pun kembali ke ruangan para healer berkumpul. Dan disitu ternyata banyak healer yang memberikan ucapan selamat kepada Raymond karena telah menjadi bangsawan berkat Medal of Bringer. Tapi yah banyak juga yang iri dan dengki kepada Raymond. Ya gimana yah healer yang gak punya skill heal bisa menyembuhkan penyakit serius. Ngabur bener dah ini orang. Dan pakai listrik lagi. Itu pakai kris listrik apa yah yang beli di Shopee. Wakak 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 wakak. Dan disitu ada Lance, si Gito Mos. Ia sangat putus asa melihat pencapaian Raymond. Dan kemudian Raymond menghampirnya. Kepala healer Lance, tolong memberitahu aku apa ada alasan yang tidak membolehkan aku untuk mengambil tes kualifikasi healer. Ucap Raymond dengan nada ejek. Aku pikir itu tidak ada Sir Raymond. Jawab Lance terbata-bata. Apa katamu aku tidak dengar? Tidak ada Sir Raymond. Jawab Lance lirih. Aku kurang dengar suaramu terlalu pelan. Ejek Raymond. Tidak ada Sir Raymond. Teriak Lance bahwa Raymond malah gantian membuli kepala healer. Wadidaw. Balas dendam memang asik coy. Dan yah sekarang ia berhasil. Sir Raymond nama panggilan barunya. Hahaha tidak ada yang berani membulinya sekarang. Dan teknik medis saat ini telah menjadi pengobatan resmi kerajaan Houghton. Mantap dah. Dan yah oke kita langsung berpindah scene ke klinik ibu kota. Sekarang Raymond kembali ke klinik terdepan. Ia mulai aktivitasnya kembali sebagai seorang healer. Dan ia mendapatkan banyak poin XP dari merawat pasien-pasien. Dan sekarang status Raymond telah meningkat pesat. Yaitu level 5. Poin skill 85. Kelas pemula. Stamina 3. Sensinya 16. Intelligenya 17. Raymond pun full senyum melihat jendela statusnya. Dan tiba-tiba. Pasien gawat darurat. Tolong sediakan tempat. Ada pasien yang tertusuk. Beberapa healer membawa pasien yang tertusuk. Sepertinya pasien itu baru mendapatkan luka penusukan. Kayaknya habis dirampok itu yah. Beberapa healer pun melakukan heal. Tapi karena healer disitu hanya healer rank E dan D. Jadi kekuatan healnya tidak akan cukup untuk menutup luka tusukan yang dalam. Butuh healer level B atau level A. Dan disitu hanya kepala healer Lanz yang bisa menggunakan healer level B. Akan tetapi pak. Hansen malah dipukul sama si gigi tongos. Karena Hansen meminta gigi tongos untuk meng-heal pasien itu. Tapi si Lanse tidak mau. Karena itu adalah pria miskin yang tertusuk di jalan. Usir dia. Sin pun berpindah ke satu jam sebelum. Pria tertusuk itu memasuki klinik ibu kota. Terlihat di sebuah lorong ada seorang pria yang tertusuk perutnya. Dan terhuyung-huyung karena kesakitan. Dan kejadian itu diawali dari kediaman bangsawan August. Terlihat dua pria sedang mendiskusikan sesuatu. Mereka sedang membicarakan tentang perebutan tahna dari tiga anak laki-laki Raja Houston. Pangeran kedua namanya Kairan. Pangeran ketiga namanya Limeron. Dan pangeran keempat namanya Sistil. Dan sekarang muncul kandidat baru yaitu pangeran kelima. Yang sebelumnya dijuluki pangeran kegelapan yaitu Raymond. Dan sekarang bangsawan August menyuruh anaknya untuk menyerahkan informasi rahasia kepada pangeran ketiga. Akan tetapi di tengah jalan sang anak malah ditikam pembunuh bayaran. Sepertinya pergerakan bangsawan August telah diundus oleh pangeran kedua. Sehingga pangeran kedua menyuruh tentara bayaran untuk menggagalkan penyampaian pesan rahasia tersebut kepada pangeran ketiga. Dan anak bangsawan August itu terluka terpoyong-poyong berjalan sampai ke klinik ibu kota berharap diselamatkan di klinik tersebut. Akan tetapi si kampret Lens malah membiarkannya tergeletak di kasur. Karena si gigi taos itu merasa kalau pria tersebut adalah pengemis miskin yang tidak punya uang wadidau. Lens pun menyuruh healer lain untuk membawanya ke klinik lain. Jangan ke klinik terhormat ini. Jadi Lens menyuruh si pasien untuk pergi saja dari kliniknya. Kalau mati pun tidak ada yang mengakuinya sebagai malgus ya. Wah 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 lejem banget lah omongannya. Raymond yang mendengar itu langsung kesal. Ia memberitahu Lens kalau itu bukan sikap seorang healer. Seorang healer seharusnya menolong nyawa manusia. Nah tapi ya bisa ditebak si gigi taos malah menyuruh Raymond untuk menangani pasien itu saja. Kau kan bringer of medal jadi ya seharusnya memang kau saja yang menangani pasien miskin itu. Benar begitu kan si Raymond ucap Lens mengejek. Raymond pun ragu ia merasa luka tusukan itu akan terlalu beresiko jika dioperasi. Dan hasilnya mungkin akan 50-50 soalnya ia perlu menjahit organ dalamnya dan merelokasi bagian-bagian yang tertusuk itu. Gimana si Raymond? Apa teknik medismu itu cuman kebohongan? Hahaha membaca teks kuno renon Tuhan bodoh sekali siapa yang mau percaya itu? Hahaha Ejek Lens ya benar-benar mulut comberan dah. Ya aku mengerti ucap Raymond. Kemudian Heart of Steel diaktifkan ia mengukuhkan hatinya untuk merawat pasien ini. Ia mulai pede dengan skillnya saat ini. Dan seperti biasa Hansen akan membantu. Hansen pun sudah paham karena ini situasi operasi yang keduanya. Ia pun mulai menyiapkan peralatan yang dibutuhkan Raymond. Raymond pun membius pasien dan mulai operasi keduanya di dunia isekai. Dan yah Raymond pun mulai mengoperasi bagian yang terluka karena tusukan itu. Dan ternyata si pasien itu malah mengalami pendarahan. Karena ternyata darahnya sudah keluar banyak dari luka itu. Raymond mulai membersihkan lukanya agar ia bisa melihat luka sobekan di dalam perutnya. Raymond pun mulai memperhatikan organ-organ dalam si pasien. Yang ternyata aman, safe. Tidak ada luka serius dari organ dalamnya. Hanya saja banyak pembuluh darah arteri yang terpotong. Sehingga aliran darahnya yang keluar tidak mau berhenti. Jadi Raymond harus menghentikan aliran darah dari pembuluh darah yang terpotong. Raymond pun berfikir sejenak. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan pembuluh darahnya yang mengeluarkan darah terus-menerus. Raymond pun mengingat sesuatu yaitu keahlian kedokteran modernnya. Ia harus menutup pembuluh darahnya dengan api panas. Dan ia akan mengeluarkan sihir api untuk menutupnya. Dan yah, ia pun membeli magic skill fire magic. Dan kemudian Raymond mengeluarkan api kecil. Hansen kaget, kok Raymond bisa sihir? Bukannya healnya Raymond itu tidak bagus sama sekali. Tapi kenapa ia bisa mengeluarkan api sihir ya? Wadidaw, Hansen jadi bingung. Tapi ya mikirnya ntar ajalah. Hansen fokus sama apa yang ada di hadapannya yaitu si pasien. Dan hum, puh. Api kecilnya membakar pembuluh darah dan menghentikan pendarahan. Dan kemudian proses penutupan yaitu menjahit luka. Sampai akhirnya tutupan terakhir dilakukan oleh Raymond. Yaitu menjahit bagian luar. Dan yah, sukses. Selesai boy. Raymond jadi full senyum. Raymond, kau tadi mengeluarkan sihir api kan? Ucap Hansen. Ya, itu sihir api. Tapi hanya skill itu yang dapat ku buat. Ucap Raymond ngeles. Hah? Hansen jadi bingung. Mau ngomong hebat tapi cuma api kecil. Mau ngomong cupu karena apinya kecil banget. Ya, gimana yah? Dengan api kecil itu bisa menyelamatkan pasien. Wadidaw, hebat sekali mah ilmu Raymond ini. Walaupun cupu tapi ternyata bisa berguna gitu yah. Raymond pun menyuruh Hansen untuk melanjutkan operasinya. Karena masih banyak yang harus dibersihkan Hansen dari tubuh pasien itu. Dan tonet, tonet. Notifikasi naik level muncul. Kamu telah menyelamatkan pasien sekarat. Kamu naik level dan mendapatkan 30 poin skill. Sir Raymond, apa sudah selesai? Ucap Hansen. Ya Hansen, terima kasih. Berkat bantuanmu, kita berhasil menyelamatkan nyawa manusia. Terima kasih Hansen, terima kasih. Kau luar biasa. Ucap Raymond dengan nada penuh kebahagiaan. Dan yah, scene pun berpindah ke esokan harinya. Terlihat si pasien sudah mulai siuman. Apakah aku dipindahkan ke klinik lain? Ucap si pasien. Tidak tuan, kau masih di klinik ibu kota. Loh kamu parah. Jadi kami mengobatimu sebisa mungkin. Tapi Hilal tadi bilang, Belum selesai bicara, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke ruangan tersebut. Tanpa pembisi dan berteriak. Claren! Anakku, kok masih hidup? Hansen yang melihat pak tua itu jadi kaget. Bukannya itu bangsawan August. Dan pasien ini adalah anaknya, si Claren. Siapa yang menyelamatkanmu Claren? Aku sangat berterima kasih. Apa pimpinan Healer Buck atau kepala Healer Lens? Aku akan memberi hadiah yang banyak. Ucap bangsawan Agustus yang senang melihat anaknya selamat. Yang menyelamatkanku adalah Sir Raymond. Tuan Con. Tiba-tiba Hansen menyelap pembicaraan. Dan mengatakan kalau Raymond lah yang menolong anaknya. Con, Agustus, dan Claren jadi kaget. Begitu mendengar nama Raymond. Ia tidak percaya. Ternyata dari kemarin yang merawat dirinya adalah Sir Raymond. Dan Yah, Sin pun berpindah ke ruangan kepala Healer, Si Gigi Tongos. Lens diberitahu kalau ada Count Agust datang ke klinik ibu kota oleh anak buahnya. Dan tanpa mengucapkan terima kasih, ia malah langsung pergi dari ruangannya dan menabrak anak buahnya. Ia pun senyum-senyum sendiri berharap mendapatkan dana bantuan PLT yang belum cair-cair. Kalau enggak ya dana prakerja gitu ya. Dan sampailah ia di ruangan klinik di mana Count Agustus ada di situ. Dan betapa terkejutnya ia begitu melihat tiga orang di situ menatapnya dengan tatapan tajam seolah ingin menikamnya. Wadidaw. Oh kau si Lens? Hansen mengatakan kepadaku. Kalau kau membiarkan putraku sekarat dan menyuruhnya untuk pergi dari klinik karena kau menganggap dia pengemis. Ucap Count Agustus murka. Maaf, sepertinya itu tidak mungkin terjadi membiarkan anak Count Agustus sekarat. Ku rasa ada yang salah paham di sini. Ucap Lens membila diri. Dan tiba-tiba... Lens sangat kaget ketika melihat pasien kemarin yang diusirnya ternyata adalah anak Count Agustus yaitu Claren. Maaf Tuan Count, ini pasti salah paham. Aku tidak mungkin membiarkan ada pasien yang kritis dan butuh pertolongan dibiarkan begitu saja. Aku kemarin menyuruh Sir Raymond untuk menangani putramu. Karena Raymond telah menyelamatkan Tuan Putri. Jadi, dia pasti bisa menangani pasien kritis. Jawab Lens membela diri. Banjing loncat. Kau kemarin bicara lantang untuk mengusirku. Aku ingat betul yang kau ucapkan. Dasar pengumis miskin yang tidak punya uang tidak pantas berada di klinik ibu kota. Dan kau menyuruhku pergi saat aku masih kritis. Dasar kau gigi penjilat dongos. Ucap Hansen kesal. Kau benar-benar keterlaluan. Ucap Count Agustus marah. Lensok. Kemudian ia bersujud minta maaf. Ia memohon kepada Count Agustus agar ia menampuninya. Tapi Count Agustus sangat marah. Yah, gimana ya? Masa mau memaafkan orang yang mau membunuh putranya? Maafkan aku, Count. Maafkan aku. Pengawal tangkap dia. Aku akan mengadilinya di pengadilan kerajaan. Dan atas nama Count Agustus. Aku mengusirmu dari kerajaan Hauston. Dan mencabut statusmu sebagai healer di aliansi kerajaan benua. Mendengar itu, Lens jadi syok berat. Ia benar-benar kaget. Ia dipecat. Bahkan izin hilirnya dicabut. Ia benar-benar syok. Ia malah jadi jatuh miskin sekarang. Lens pun dibawa pergi oleh pengawal Count Agustus. Maafkan aku, Sir Raymond. Dan aku mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Ucap Count Agustus kepada Raymond dengan tubuh membungkuk. Clarence adalah pewaris keluarga August. Aku tidak bisa membayangkan kalau ia KO sebelum aku pensiun. Ini sungguh menyakitkan. Tapi berkat anda, anakku jadi selamat. Terima kasih Sir Raymond. Raymond mendengar itu jadi full senyum. Dan ia bingung mau ngomong apa. Ya, cuma senyum-senyum aja dah. Sebagai ucapan terima kasih, kami keluarga August akan mendukungmu. Kami akan menjadikanmu kerabat dekat keluarga August. Ucap Count August memberi penghargaan terbesar dalam status sosial kebangsawanan. Mendapatkan status kerabat dari sebuah keluarga bangsawan berarti seseorang itu akan mendapatkan perlindungan, sekutu, bantuan jika ia dalam masalah. Jadi status kerabat ini sangat penting. Apalagi Raymond ini adalah pangeran dari Houston. Jadi ketika ia mendapatkan dukungan keluarga bangsawan, artinya ia telah masuk ke daftar perebutan tahta kerajaan. Tapi Raymond bodo amat dah ia lebih suka menyembuhkan pasien. Ia memberikan kertas resep kepada Count August dan juga perawatannya selama Clarence masih dalam proses penyembuhan. Dan tidak lupa Raymond memberikan struk harga perawatan yang harus dibayarkan oleh Count August kepada klinik ibu kota. Count August yang mendapatkan kertas itu jadi membisu. Dan ia tetap membisu ketika berada di depan anaknya yang terbaring. Ayah kenapa kau memberikan hadiah berupa dukungan kerabat itu akan bahaya kepada Raymond? Ucap Clarence. Karena sebelumnya kau hampir mati hanya karena surat rahasia untuk pangeran ketiga. Pasti pangeran kedualah yang bertindak. Ucap Clarence kepada ayahnya. Ayahnya pun diam sejenak. Dan ia pun menjelaskan kalau sekarang politik di kerajaan jadi kacau. Situasi sedang suram. Karena pangeran kedua, ketiga, dan keempat tidak mau mundur dari perebutan tahta. Dan Raymond bisa dikatakan pangeran kelima dengan situasi yang tidak kondusif. Dan berkat keahlian Raymond yang telah menyelamatkan putri pertama. Maka pasti para pangeran akan berbuat sesuatu. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga kita. Mungkin akan membantu Raymond karena dia orang yang memperdulikan nyawa orang lain. Jelas kaum August kepada anaknya. Kau bener ayah? Ucap Clarence mengingat kejadian dimana Raymond bersungguh-sungguh menyelamatkan dirinya ketika kritis. Kemudian kaum August menjelaskan kembali bahwa Raymond yang bakatnya terus berkembang akan sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Karena tiga pangeran sedang saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi di masa depan mungkin Raymond akan dijaduhkan. Jadi tanpa dukungan apapun, ia akan kesulitan. Dan sekarang dengan keluarga August, Raymond akan dilindungi secara dukungan kebangsawanan. Jadi tidak ada yang berani macam-macam kepada si Raymond. Mulai saat ini. Karena melawan Raymond berarti melawan keluarga August. Aku hanya ingin melihatnya menjadi seorang healer. Yang tujuannya adalah merubah dunia pengobatan kerajaan ini. Aku dapat melihatnya jika ia terus menerus maju maka ia akan berkembang pesat. Ucap kaum August. Dan aku akan berharap keluarga kita akan terus melindunginya sampai itu terjadi. Ternyata sebuah dukungan sangat penting ya bagi Raymond. Dan Yahsin pun berpindah. Saat ini di ruangan pangeran kedua. Terlihat ada seseorang yang sedang membisikkan informasi kepada pangeran Kairan. Huh? Huh? Raymond menyelamankan Clarence? Ucapnya kaget. Di hadapan pangeran Kairan ada seseorang yang membungkuk minta maaf. Ia bercerita kalau ia sudah menikam Clarence dan memastikan ia tergeletak. Tapi ia tidak tahu kalau klinik ibu kota akan menolongnya. Dan saat itu ia sedang memohon pengampunan karena tugasnya telah gagal. Kairan pun terdiam. Ia merasa Raymond telah berubah. Dan ia menyuruh pengawalnya untuk mengawasi Raymond mulai sekarang. Sin berpindah ke posisi Raymond. Saat ini Raymond sangat senang karena ia telah mendapatkan surat rekomendasi dari petinggi healer Buck. Setelah Lance dikeluarkan oleh petinggi healer Buck. Raymond langsung dikasih surat rekomendasi untuk mengikuti ujian kualifikasi healer di Tower Healer. Raymond sangat senang. Ia sampai menangis. Yeay. Setelah 5 tahun akhirnya aku dapat mengikuti ujian kualifikasi. Mantap jiwa. Dan setelah itu aku akan mencari healer resmi. Oh. Luar biasa. Dan ya. Part 1 pun selesai. Oke kawan-kawan semua. Terima kasih ya telah menonton WeBoost Center. Dan ini sudah 1 jam lebih. Terima kasih ya kepada kawan-kawan semua yang mau menonton sampai 1 jam lebih. Mohon like-nya ya sampai 1000 like. Luar biasa lah kalau bisa sampai 1000 like. Mantap jiwa. Cus. Oke. Saya mengucapkan terima kasih kembali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam. Cus. Cerita diawali dengan para healer yang sedang ngegosip. Mereka ngegosip si Raymond yang ngeluarin lens si gigi tongos. Karena gak mau ngerawat anaknya Kown August. Dan juga si Raymond udah nyelamatin Tuan Putri Sofia dari serangan jantung. Bahwa si Raymond bener-bener hoki banget dah hidupnya. Tapi salah satu dari mereka menyelak kalau Raymond kayaknya bukan hoki deh. Itu memang karena teknik medis yang ia bicarakan dan ia kuasai. Ya soalnya gak mungkinlah hoki sampai berkali-kali gitu ya. Mendengar itu dua temannya malah sinis. Mereka malah marah-marah. Ya mana mungkin menyembuhkan penyakit dengan membedah tubuh pasien. Kemudian menjahitnya. Itu ngericuk. Orang-orang ini pun merasakan hal yang sama terkait teknik medis. Ya itu mengerikan. Ya walaupun sebentar lagi Raymond akan mengikuti ujian kualifikasi healer. Mungkin tower healer akan menilai secara pasti teknik medis ini layak atau tidak ya. Jadi ya kita lihat saja gitu ya. Ya paling dia gagal. Toh dia masih rank F. Hahaha. Ucap salah satu penggosip itu. Dan ternyata disitu ada Hansen yang sedang menyapu. Ia mendengar Raymond akan mengikut ujian kualifikasi healer. Ia kaget. Karena ia juga mengambil ujian kualifikasi healer. Di waktu yang sama. Dan yah sin pun berpindah di tower healer. Terlihat disitu ada banyak peserta ujian kualifikasi yang sedang mengantri. Dan tampak tokoh utama kita. Si Raymond sedang ngobrol santai sama asistennya. Yaitu Hansen. Tapi karena disitu ada banyak orang. Maka ada banyak dari mereka yang menggunjing Raymond. Soalnya ya gimana ya. Mana ada healer rank F yang ikut ujian kualifikasi healer. Ya mungkin karena hukinya yang menyelamatin Tuan Putri ya. Jadi dia diikutkan. Wadidaw kalau ngomong hati-hati cuk. Si Raymond akhirnya kenang mental. Ya malah kementaran. Ya gimana ini penantiannya selama lima tahun gitu ya. Jadi babulah di klinik selama lima tahun. Jadi yah kalau disini ia gagal. Pastilah harapannya hancur. Tapi Hansen menghiburnya. Ia bertanya. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau udah lulus. Ucap Hansen. Kemudian Raymond bilang. Kalau ia ingin makan daging sirloin. Atau ya tenner loin. Atau daging stik gitu ya. Ya ingin makan itu setelah ia lulus. Hansen malah bingung. Dapet jawaban dari Raymond. Ya gian-gian. Habis lulus malah makan-makan. Ya maksudnya pertanyaan Raymond kan. Masa depan gitu ya. Bukan makan-makan besok. Waduh. Malah gagal fokus ini si Raymond. Dan yah. Raymond pun ingat kembali. Masa-masa dirinya. Berada di klinik ibu kota. Yang sebenarnya. Kenapa ia bertahan selama 5 tahun di klinik ibu kota. Adalah keinginannya untuk merawat pasien. Hansen tercengang mendengar jawaban itu. Raymond pun bercerita kembali kepada Hansen. Kalau merawat pasien itu. Memang melelahkan. Tapi melihat pasien sembuh dan tersenyum kembali. Itu terasa sangat hangat sekali di dada. Ia ingin merasakan perasaan itu selamanya. Dan ternet-ternet. Heart of Seal meningkat. Sekarang anda memiliki keinginan yang kokoh. Dan tekad baja. Wadidaw. Cuman ngobrol doang. Malah naik level. One City System sedang cerita enak-enak. Malah upgrade skill. Ya intinya gitu ya. Merawat pasien lah. Masa depannya Raymond ini pengen dipenuhi dengan merawat pasien. Gitu ya. Mendengar itu Hansen jadi senang. Ia pun mendoakan Raymond lulus. Dan cita-citanya tercapai. Kemudian ada emak-emak membuka pintu di depan itu ya. Pintu ujian itu ya. Dan memanggil perserta selanjutnya. Yaitu Sir Raymond. Ya, ya, ya. Tokoh kita. Pakan ujian. Raymond pun berdiri dan memasuki ruangan ujian. Sin pun langsung ke ruangan ujian tersebut. Saat ini Raymond duduk di hadapan tiga orang penguji dari Healer Tower. Kemudian penguji yang pakai topi menanyakan apakah Raymond masih rank F untuk kemampuan healnya. Jika itu benar. Tolong tunjukkan kepada kami. Sahut si penguji yang berrandut merah. Dan yah, Raymond pun langsung menunjukkan sihir Hilnya yang ternyata buss. Hahaha, meng-emak penguji malah ketawa. Itu bukan rank F. Rank F itu tidak sampai seperti itu! Walah, walah, walah. Penguji emak-emak itu tertawa, terbahak, bahak. Wanjid malah diketawain kena mental danis si Raymond Kemudian Pak Rambut Merah mengatakan Maaf Sir Raymond, Hil di bawah Rang F tidak layak untuk ujian kenaikan Hil Jadi kita tidak bisa meluluskanmu Wadidaw, langsung ditolak cok Raymond pun bereaksi Ia memang tidak punya skill Hil yang mumpuni Tapi ia menguasai teknik medis Ia ingin diberi kesempatan untuk menunjukkan teknik medis Sebagai syarat pengujian kenaikan Hil Maaf Sir Raymond, kamu membuang-buang waktu kami Ucap Pak Rambut Merah yang tidak basah-basi Waduh, gimana ini? Raymond yang mendengar hal tersebut jadi putus asa Walah, walah, walah Malah akhirnya seperti ini cok Ia pun merasa tertekan Akan tetapi, Heart of Steel aktif Skill menangani bacing loncat juga aktif Wadidaw, dua skill langsung aktif Go, 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 Raymond semangat Apa Anda mengatakan kalau Tower Healer akan melawan perkataan Raja Houston? Ucap Raymond mengancam Nani, ucap pria Rambut Merah Kemudian Raymond menjelaskan Kalau sihir Hilnya memang sangat tidak layak Tapi ia memiliki pengetahuan tentang teknik medis Ini metode pengobatan yang telah diakui oleh Yang Mulia Raja Houston Bahkan telah diresmikan sebagai teknik pengobatan resmi Kerajaan Houston Mendengar penjelasan Raymond Para juri jadi puanik Itu ya terutama si Rambut Merah itu ya Ia bingung sendiri gitu Kemudian si Rambut Merah menjelaskan Kalau Tower Healer tidak bisa mengakui teknik pengobatan selain healing Dan itu telah didetapkan oleh Federasi Tower Healer Di seluruh kerajaan yang ada di benua ini Jadi untuk menerima teknik selain healing Itu menentang peraturan Tower Healer sendiri Mendengar penjelasan itu Raymond nyengir dan berkata dengan lantang Kalau Federasi telah membuat aturan itu Seharusnya Tower Healer di Kerajaan Houston Menghormati peraturan kerajaan Yang telah meresmikan teknik medis sebagai pengobatan resmi Dan Yang Mulia telah mengakui teknik ini Bekerja untuk kesembuhan pasien Sedidaknya Tower Healer di Kerajaan Houston Mengakui apa yang Raja resmikan juga Dan para penguji seharusnya tahu akan itu Mendengar itu Para penguji jadi menggerutkan keningnya Ya gimana ya kalau ditolak Ia akan menentang Raja Houston Kalau diterima Ia akan ditolak sama healing tower Ya bikin pusing dah ini si Raymond Ya baiklah Aku akan memberimu kesempatan Ucap si Rambut Merah Karena si healingmu sangat buruk sekali Jadi tes akan berbeda dari para peserta lainnya Kau akan kami tes dengan menyembuhkan pasien Yang kami berikan Rawatlah ya sesuai teknik medismu Dan kami akan menilai setelahnya Ucap Pak Rambut Merah Kemudian ada asisten penguji Yang datang ke Raymond Dan menyerahkan rekam medis pasien Dan ketika dilihat Wadidaw penyakit ini lagi Ucap Raymond Penyakit apa itu ya Ya sayangnya Sin berpindah Ke lokasi yang lain Dan lokasi berpindah Ke setelah Raymond Pergi ke pasiennya Dan para penguji Sedang diskusi terkait Rekam medis si pasien Apakah Anda yakin Memberikan pasien seperti ini Kepada Raymond Ucap penguji kacamata Ia mengatakan Kalau pasien ini Tidak bisa ditangani Bahkan Lereng A Hanya bisa mengurangi rasa sakitnya Wadidaw Kayaknya sakitnya ngeri ya cuk Ya Ini memang cocok untuk Raymond Supaya Kita tahu Teknik medis itu Bekerja untuk pasien Atau enggak Ucap Pria berambut merah Apakah kau sengaja Memberikan pasien yang sulit itu Jika kita ketahuan Sengaja membuat Raymond Tidak lulus Maka Raja Dan Kaun August Tidak akan membiarkan kita Kita akan menghadapi Dua penguasa segaligus Ucap penguji kurus Si rambut merah pun menjelaskan Kalau penguji itu Dipasrahkan sepenuhnya Oleh Healing Tower Tidak ada yang boleh Mengintervensi keputusan Dari Healing Tower Soalnya Healing Tower itu adalah Federasi tingkat benua Jadi Dua penguasa yang disebutkan Tidak akan berbuat berlebih Apalagi itu hanya anak haram Dari Raja Ya Raymond itu kan anak haram Jadi santai aja Cuk Diam aja udah Duduk di tempat Dan Nikmati hasilnya Si penguji kurus pun Mengiakan Ya gimana ya Ia juga bingung Dengan kejadian seperti ini Apalagi si kurus curiga Dengan pak rambut merah Kalau ia memang Sengaja membuat Raymond Tidak lolos Soalnya Ia kan saudara Sepupu ya Dari istri Raja Horstone Yang merupakan Ibu kandung Sistil Si pangeran keempat Wah didaw Ternyata ini Yang membuat Si rambut merah Ngotot banget Antridah si rambut merah ini Ternyata dia filien Bangkidah itu orang Dan ya Kita kembali Ke Raymond Di saat Ia membuka Rekam medis pasien Ia terkejut Sekaligus Senang Soalnya Ia akan merawat Pasien luka Baring Ini mah sama Seperti pasien pertama ya Saat Raymond Mau diusir sama Lens dari klinik Kemudian Ia meminta Kesempatan Dan diberikan Pasien pertama itu ya Itu pasien Luka baring Ya Itu mah Sudah Sudah Disembuhkan sama Raymond Itu cuman Luka bisul biasa Ya gampang ini mah Pedi ajalah Cuman ini Walah Walah Ini healer malah Ngajak Bercanda apa ya Dan ya Raymond pun langsung Bergegas Menuju pasiennya Dan Sin pun berpindah Di rumah Saudagar kaya Disitu ada Raymond Yang sedang berbincang Dengan seorang Saudagar kaya Di ibu kota Hoston Saudagar itu adalah Anak dari pasien Raymond Yah Ayahnya lah Yang sedang menderita Sakit Luka baring Tapi si anak Tidak tahu Ayahnya sakit apa Soalnya Ia mengalami Luka yang tidak Bisa disembuhkan Bahkan Hil pun tidak bisa Menyembuhkan Lukanya Hanya rasa sakitnya Saja yang merda Tapi lukanya Masih ada Yah Raymond pun Minta izin Untuk menemui Ayahnya itu Dan yah Raymond langsung Masuk ke kamar pasien Dan ia melihat Seorang ayah Yang sudah tua Yah Nggak tua-tua amat sih Cuman karena Tubuhnya aja Yang lemah Dan kurus kerempeng Itu ya Dan terlihat Pucat Certa keriput Raymond pun Merasakan bau Dari sang pasien Yang mana ini Memang bau khas Dari penderita Luka baring Si anak pun Minta maaf Karena ini Baunya terlalu Menyengat Tapi Raymond Malah senyum Dan memberitahu Kalau penyakit ini Memang menuarkan Bau yang tidak sedap Itu wajar-wajar Saja Jadi ia tidak Terlalu mempermasalahkannya Si anak pun Kaget Karena baru pertama kali ini Ada healer Yang menganggap Bau ini bukan Masalah serius Malah wajar-wajar Saja What the hell Kemudian Raymond minta Bantuan si anak Untuk membalikan Badan sang ayah Dan yah Terlihat ada luka serius Di atas pantat Itu yah Dan ternyata Luka sudah berlubang Dan membusuk Wadidaw Jadi ngeri Nicuk Raymond pun Memberitahu si anak Kalau ia akan Membersihkan luka Si ayah Dan akan Mengobati luka Dan akan Mengobati Luka sang ayah Dengan herbal-herbal Serta fisioterapi Untuk menangani Pasien pasca Operasi Si anak yang mendapatkan Penjelasan itu Jadi bingung Apalagi ketika Raymond mengatakan Akan mengoperasi Ayahnya Ia jadi tambah bingung Apa itu operasi Wadidaw Ini Raymond yang terlalu Pintar Atau si anak Yang terlalu stupid Ya Waka-waka-waka-waka Dan yah Raymond pun Mempersiapkan Alat-alat Alat-alat Potion Dan membungkusnya Supaya stick Yang masih sehat Dapat membuat Jaringan baru Setelah membusuk Dan yah Yang busuk-busuk itu Dibuang saja Dibuang gitu Biar bisa Terbentuk jaringan baru Biar sehat Tidak tertekan Kalau sampai tertekan Nanti lukanya Akan membusuk lagi Jadi pastikan Tidak ada tekanan Saat ia sedang Ngerbahan Si anak pun Hanya tercengang Soalnya Baru pertama kali ini Ia mendapatkan Nasihat Dari Sang healer Yang menyarankan Tentang posisi tidur Dan yah Si anak pun Merasa senang Karena ada healer Yang menyarankan Berbagai hal Terkait Kesembuhan pasien Soalnya Biasanya healer-healer Yang lain Cuman ngehil Terus terima bayaran Yaudah pulang Dan mereka Tanpa mengusapkan Apapun Yah enak banget Dah jadi healer Tinggal ngehil Dapet duit Anjir dah ini Dan tidak hanya itu Raymond pun Memberitahu si anak Kalau ia akan datang Setiap hari Untuk menengok Kondisi si ayah Mengganti kompres Dan melihat Apakah lukanya Semakin membaik Atau terbentuk Jaringan baru Jadi ya Setiap hari Raymond akan datang Waduh Setiap hari Ucap si anak Ya setiap hari Wah 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 Baik banget ini healer Udah gak bayar Karena Jadi bahan Untuk ujian Kelulusan healer Ditangani dengan Sopang Baik Dan Profesional banget Gitu ya Udah gitu Ada kunjungan Setiap hari Anjir dah Ini udah kayak VVVIP Yah Mantap bener Dan Yah Satu minggu Kemudian Terlihat si ayah Sudah enakan Dan ia Masih di Compress potion Kemudian Raymond mengecek Kondisi lukanya Dan selamat Anda telah sembuh Dari penyakit Bering Ucap Raymond Dengan wajah Sumringah Alias Full senyum Yah Si anak pun Mengucapkan Terima kasih Tidak hanya Terima kasih Malah Ya sujud syukur Wadidaw Si Raymond Malah Disujuti Dia bukan dewa cok Dia cuma manusia Yah wajar sih Si anak begitu Berlebihan Dalam Berterima kasih Soalnya Hilreng Eh saja Tidak bisa Menyembuhkan Ayahnya Apalagi si Raymond Yang tidak punya Hil sama sekali Wah Mantap jiwa Raymond pun Menyuruh si anak Untuk bangun Dan ia Memberitahu Kalau hal ini Memang sudah Kewajiban Para healer Untuk merawat pasien Sebaik mungkin Supaya keadaannya Membaik Wah Raymond benar-benar Mulia banget Cuk Saludah buat Raymond Jempol 5 Yah Scene pun berpindah Ke healing tower Di ruangan Para penguji Kualifikasi Healer Pak penguji Rambut merah Kesel Begitu Ia tahu Pasien yang dirawat Raymond Malah sembuh Ia bingung Bagaimana Ia mengubatinya Itu sakit Yang tidak bisa Disembuhkan oleh Healer Rang A Bagaimana bisa Pak Garison Apakah kau melihatnya sendiri Ucap penguji Berkacamata Pak rambut Yang ternyata Ramanya Garison itu Tertunduk malu Karena memang Ialah yang mengecek Kondisi pasien Sampai si pasien Sembuh Kemudian Ibu kacamata Mengatakan Kalaupun Raymond Kita luluskan Apa Rang yang cocok Untuk Raymond Mendengar pertanyaan itu Para penguji Jadi bingung Soalnya Raymond ini Healingnya Cuman Rang F Tapi Ia bisa Menyembuhkan Pasien yang tidak Bisa disembuhkan oleh Healer Rang A Ini Membingungkan Ya karena Bingung Pak Garison pun Pusing Tujuh keliling Ia sok berat Kalau diluluskan Ia bakal dimarahi Sepupunya Yang istrinya Raja Kalaupun lulus Dikasih Rang apa Bang Angge bedah Si Raymond Bikin pusing Satu ruangan Ini Mikirin Lo doang Ini Si Raymond Ya karena Pusing Tujuh keliling Akhirnya Diputuskan Kalau Raymond Akan diberi Hil Rang D Oleh Pak Garison Tapi Penguji Kacamata Protes Karena Rang D Tidak layak Itu akan Menyulut Amarah Raja Karena Saat penyelamatan Putri Sofia Hil Rang A Tidak bisa Menyelamatkan Tuan Putri Tapi Malah Raymond Yang berhasil Menyelamatkannya Jadi Akan aneh Sekali Hil Rang D Tapi Bisa mengatasi Situasi Darurat Yang tidak bisa Ditangani Hil Rang A Yah Tambah Puyang Lari Dah Kemudian Ibu Kasamata Mengusulkan Supaya Penilaian Raymond Diserahkan Sanya Kepada Markas Besar Alias Mabes Tower Hil Markas Pusat Gitu Ya Pos Biar Mabes Hil Yang Menilai Raja Tidak akan Protes Dengan Mabes Hil Dan Semua Orang Tidak akan Mencerca Tower Hil Bagian Hoston Dan Yah Pak Garrison Pun Jadi Senyum Mendengar Ide Tersebut Itu Ide Bagus Ucap Pak Garrison Dan Yah Sin Pun Berpindah Satu Minggu Setelah Tower Hil Puyang Dengan Keputusan Kelulusan Raymond Di Dalam Ruangan Pimpinan Hil Kerajaan Hoston Pak Garrison Terlihat Sedang Duduk Beliau Terlihat Menerima Surat Penilaian Ujian Raymond Dari Mabes Hil Dan Ketika Dibuka Alangkah Terkejutnya Ia Mendapatkan Raymond Lulus Dengan Reng U Para Penguji Jadi Pengu Reng U Dalam Sejarah Tower Hil Baru Pertama Kali Ini Reng U Ini Reng Apa Ya Kok Pakai Reng U Tapi Pegarison Bodoh Amat Yang penting Semua Orang Yang Berkepentingan Tidak Ada Yang Berani Membantah Keputusan Mabes Hil Dan Ia Akan Bebas Dari Cercaan Sepupunya Dan Juga Keponakannya Yang penting Raja Tidak Protes Aman Chef Pak Garison Pun Full Senyum Dan Ya Berita Pun Tersebar Ke Penjuru Kerajaan Hoston Terkait Raymond Yang Lulus Ujian Hil Dengan Reng U Tapi Ya Banyak Yang Menertawakan Reng U Ya Itu Kayak Anfalul Atau Tidak Berharga Wadidaw Asrit Bedah Tapi Bagi mereka Itu Memang Paling Cocok Buat Si Raymond Adilah Dokter Bedah Dikasih Reng U Ya Pokoknya Dia beda Sendiri Gitu Ya Hilter Yang Berbeda Dari Hilter Yang Lain Jadi Reng U Dan Kemudian Raymond Raymond Mendapatkan Surat Kelulusannya Dan Ia Sangat Senang Segali Ia Luar Bisa Senang Karena Penantianya Selama Lima Tahun Jadi Anak Megang Telah Tuntas Ia Berhasil Menjadi Seorang Healer Resmi Ya Selamat Dah Buat Raymond Saya Ucapkan Selamat Kongkur Hacen Saya Gak Bisa Bahasa Inggris Cok Kemudian Hansen Datang Ia Juga Memberi Selamat Kepada Raymond Dan Ternyata Hansen Juga Telah Lulus Ujian Healer Ia Sekarang Menjadi Healer Resmi Tapi Ia Ada Di Rang C Jadi Ia Perlu Belajar Lagi Untuk Naik Rang Dan Karena Lulus Bareng Sama Si Raymond Raymond Pun Mengajak Hansen Untuk Dugem Bareng Di Kamarnya Ya Buat Ngerayain Kiusanya Dan Akhirnya Mereka Berduapun Ke Kamar Raymond Untuk Dugem Pake Amer Wadidaw Malah Mabok Ini Gimana Ini Si Raymond Mencur Dah Karir Dan Ya Mereka Pun Dugem Bareng Di Kamar Raymond Habis Berapa Botol Itu Ya Di Tengah Tengah Dugem Hansen Pertanya Sebenarnya Teknik Medis Yang Dikuasai Raymond Berasal Dari Mana Dan Dari Runtuhan Apa Runtuhan Yang Ada Dimana Hansen Benar Penasaran Soalnya Ia juga Ingin Menguasai Teknik Medis Ya Karena Sedang Kunang-kunang Raymond Jujur Kepada Hansen Kalau Runtuhan Itu Tidak Ada Itu Hanya Karangannya Saja Itu Hanya Hayalannya Saja Dan Teknik Medis Ini Tidak Ia Belajari Dari Runtuhan Melainkan Muncul Tiba-tiba Di Kepalanya Jadi Ya Gak Ada Yang Dipelajari Jadi Muncul Tiba-tiba Di Kepalanya Tuing Mendengar Itu Hansen Jadi Bingung Dan Marah Ia Merasa Raymond Telah Menutupi Pengetahuannya Terkait Teknik Medis Ia pun Marah Dan Meninggalkan Raymond Ya Orang lagi Pada Mabok Pikirannya Halus Semua Gitu Ya Aneh Betulah Ini Si Hansen Dan Yassin Pun Berpindah Ke Esokan Harinya Di Depan Klinik Ibu Kota Terlihat Disitu Ada Hansen Yang Berada Di Ruangan Ganti Ia Mendengar Temannya Sesama Healer Membicarakan Raymond Yang Ditawari Oleh Klinik Rowell Sebagai Seorang Healer Di Klinik Rowell Klinik Rowell Ini Adalah Klinik Khusus Bangsawan Kerajaan Jadi Bayarannya Gede Fasilitasnya Yang Didapat Juga Mewah Mewah Banyak Healer Yang Bercita Bekerja Di Klinik Rowell Tapi Raymond Malah Menolak Wadidau Hansen Jadi Kaget Kok Bisa Si Raymond Menolak Penawaran Dari Klinik Rowell Ya Hansen Jadi Betanya Tanya Ia Pun Langsung Mencari Si Raymond Yang Ternyata Si Raymond Masih Tidur Ampun Ini Bergadang Semalaman Karena Kebanyakan Minum Amer Dan Ia Pun Dibangunkan Oleh Hansen Dan Diberondong Pertanyaan Yang Intinya Kenapa Ia Menolak Klinik Rowell Dan Ya Raymond Menjelaskan Kalau Ia Sudah Punya Rencana Sendiri Ya Sudah Pinjem Duit Sama Pinjol Dan Ia Mau Buka Klinik Sendiri Dengan Dana Pinjol Itu Wadidaw Si Raymond Malah Menggadai Sertifikat Healernya Sama Pinjol Dan Akan Membuat Gini Sendiri Wah Hansen Jadi Tambah Bingung Ini Kenapa Dengan Keputusan Raymond Aneh Bedah Ini Orang Kemudian Raymond Menjelaskan Daripada Ia Di Klinik Raul Yang Pasti Di Sana Banyak Saingannya Yang Merupakan Senior Senior Di Sana Jadi Ia Akan Susah Merawat Pasien Ia Hanya Ingin Merawat Pasien Sesuai Dengan Teknik Medis Dan Supaya Ia Bisa Dapat Banyak Pasien Jadi Ia Mau Membuat Kliniknya Sendiri Begitu Dan Ia Akan Membuat Kliniknya Di Wilayah Teluk Itu Ingin Membuat Kliniknya Disana Supaya Ia Bisa Menolong Banyak Orang Di Wilayah Miskin Hansen Yang Mendengar Itu Auto Nangis Raymond Benar-benar Seorang Yang Baik Hati Soalnya Di Wilayah Miskin Pasti Banyak Gak Bayar Tapi Raymond Hanya Ingin Menolong Orang Luar Biasa Hansen Benar-benar Terharu Mendengar Cita-cita Raymond Tersebut Dan Ya Sin pun Berpindah Di Raymond Telah Menolak Pemberian Pangeran Lemorton Yaitu Bekerja Di Klinik Rowell Wadidaw Lemerton Jadi Bingung Soalnya Ia Mau Berterima Kasih Kepada Raymond Berkat Ia Menolong Clarence Anaknya Kauan August Jadi Bisa Mendapatkan Informasi Dari Kauan August Terkait Dengan Pergerakan Pangeran Luar Dan Ucapan Terima Kasih Itu Adalah Rekomendasinya Ke Klinik Rowell Tapi Malah Ditolak Aneh Bedah Ini Si Pikirannya Raymond Dan Si Pelayan Pun Memberitahu Kalau Si Raymond Akan Membuka Klinik Sendiri Di Wilayah Teluk Soalnya Raymond Tercatat Telah Membeli Rumah Dan Perabotan Klinik Di Wilayah Teluk Wadidaw Wilayah Teluk Kemudian Limerton Menjelaskan Kalau Wilayah Teluk Itu Area Miskin Yang Berbahaya Soalnya Itu Adalah Wilayah Yang 100 Tahun Lalu Diambil Paksa Oleh Kerajaan Hoston Melalui Perang Dan Sampai Sekarang Wilayah Itu Masih Terbawa Masa Lalu Akan Kekalahannya Berpelang Melawan Kerajaan Hoston Dan Raja Hoston Sekarang Mencoba Untuk Meraih Hati Warga Wilayah Teluk Dengan Mengirim Tiga Pangerannya Tapi Tidak Ada Satupun Dari Tiga Pangeran Itu Yang Berhasil Merebut Hati Warga Jadi Ah Itu Wilayah Yang Susah Untuk Ditinggali Oleh Bangsawan Manapun Dan Akhirnya Wilayah Teluk Sekarang Jadi Wilayah Tanpa Hukum Alias Bebas Akibatnya Wilayah Teluk Sekarang Dikuasai Oleh Geng Geng Preman Mafia Mafia Yang Menguasai Kota Itu Ini Raymond Mau Kesitu Bahaya Dan Limelton Pun Jadi Nyengir Ya Ingin Tahu Apa Yang Terjadi Pada Raymond Kedepannya Dan Ya Sin pun Berpindah Sekarang Raymond Mau berangkat Ke klinik Barunya Dan Saat Ini Ia Dihadang Oleh Pasien Pasien Yang Ada Di Klinik Ibu Kota Mereka Meminta Agar Raymond Tidak Pindah Karena Raymond Itu Healer Yang Selalu Membuat Hati Pasien Menjadi Aman Tentram Senang Berbeda Dengan Healer Kebanyakan Yang Mereka Judes Muka Cemberut Dan Mereka Sangat Nyaman Dengan Pelayanan Raymond Jadi Mereka Ingin Raymond Tetap Ada Di Klinik Ibu Kota Tapi Raymond Sudah Terlancur Minjem Pinjol Jadi Harus Melunasi Pinjol Dan Buka Bisnis Klinik Di Wilayah Teluk Semangat Biar Tidak Diteror Pinjol Dan Ternyata Disitu Ada Hansen Memberi Surat Yang Ia Tunjukkan Kepada Raymond Ternyata Itu Surat Dari Membacanya Yang Isinya Kau Bodoh Karena Pergi Ke Wilayah Teluk Ampun Cuman Itu Doang Cuman Ngomong Bodoh Amat Aduh Hansen Bener Wah Bener Bener Dah Ini Si Cewek Gak Akhlak Hansen Yang Membaca Itu Pun Jadi Mengiyakan Perkataan Putri Sofia Kenapa Raymond Bener Bener Ngotot Untuk Pergi Wilayah Teluk Sampai Minjem Duit Pinjol Segala Buat Sia Sebenarnya Kalau Ia Aslinya Adalah Orang Dari Wilayah Teluk Ia Lahir Disana Dan Dirawat Ibunya Disana Jadi Ia Merasa Kalau Wilayah Teluk Adalah Kampung Halamannya Dan Ia Bener Bener Akan Kembali Ke Wilayah Teluk Untuk Balindesho Bangundesho Wadidaw Bener Bener Si Raymond Ini Melaksanakan Program Jawa Tengah Balindesho Bangundesho Pulang Kampung Membangun Kampung Wah Cos Sebenarnya Si Raymond Maju Terus Bener Jawaban Raymond Hans Sempun Akan Ikut Certa Ia Juga Ingin Membangun Desho Balindesho Bicanda Ya guys Ia Juga Ingin Mempelajari Teknik Medis Karena Si Raymond Gak Mau Ngasih Tahu Peruntukan Kuno Itu Lebih Baik Belajar Langsung Sama Raymond Di Klinik Ini Lebih Baik Daripada Nyari Runtuhan Yang Kata Raymond Gak Jelas Hal Dan Ia Juga Ingin Mempelajari Teknik Medis Supaya Ia Juga Bisa Seperti Raymond Bisa Belajar Teknik Medis Dan Tuing Notifikasi Muncul Hansen Telah Meminta Untuk Belajar Kepada Anda Apakah Anda Menerima Dia Sebagai Murid Anda Dan Setelah Anda Menerima Murid Maka Mode Pelatihan Murid Akan Diaktifkan Raymond Yang Melihat Itu Jadi Bertanya Tanya Mode Pelatihan Murid Apaan Sudah Ya Sistem Pun Menjelaskan Kalau Anda Menerima Murid Maka Anda Akan Mendapatkan Poin XP Setiap Murid Merawat Pasien What The Hell Raymond Kaget Ini Sistem Yang Luar Biasa Yang Memang Membutuhkan Banyak SP Untuk Naik Level Dan Meningkatkan Status Jadi Ini Poin XP Gratis Dari Hansen Wah Lumayan Cuk Dan Raymond Menerima Janji Kepada Hansen Akan Mengajarinya Teknik Medis Dari Sampai Bisa Ahli Sampai Jadi Profesor Gitu Ya Ayo Kita Berjuang Bareng Hansen Hansen Pun Langsung Sujud Syukur Wadidaw Raymond Pun Mendapatkan Notifikasi Yaitu Skill Tambahan Yang Telah Diaktifkan Yaitu Pengajar Pemula Ya Raymond Pun Berterima Kasih Kepada Hansen Karena Mau Mempelajari Teknik Medis Telak Ini Akan Menjadi Sejarah Tak Terlupakan Dan Ya Mereka Berdua Pun Berangkat Ke Wilayah Teluk Dan Sin Pun Berpindah Ke Wilayah Teluk Di Wilayah Teluk Terlihat Hansen Sedang Bersiap Tempur Itu Ya Menggunakan Peralatan Tempur Saat Memasuki Wilayah Teluk Raymond Pun Menegur Hansen Ia Tidak Perlu Berlebihan Seperti Itu Ini Haja Perkampungan Biasa Ramon Kalau Wilayah Teluk Adalah Wilayah Tanpa Hukum Jadi Disini Banyak Penjahat Jadi Ramon Pun Perlu Senjata Juga Untuk Melindungi Diri Ucap Hansen Sambil Memberikan Ramon Tongkat Baseball Dan Twing Ketika Ramon Menggang Tongkat Itu Ada Notifikasi Muncul Skill Pertahanan Diri Didapatkan Seorang Dokter Yang Bekerja Di Lingkungan Penuh Bahaya Akan Mengalami Situasi Tertentu Skill Ini Untuk Melindungi Anda Dari Situasi Bahaya Karena Tongkat Itu Yang Mendapatkan Skill Bagaimana Kalau Pedang Mungkin Ia Akan Menjadi Swordmaster Waka 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 Yah Tidak Perlu Khawatir Kita Harus Segera Menuju Klinik Kita Ucap Ramon Penuh Semangat Dan Yah Mereka Pun Berjalan Dengan Harap Harap Jemas Bahkan Ada Ibu Dan Anak Yang Memandanginya Dari Jendela Rumah Yang Seolah Menganggap Ramon Adalah Penjohat Ya Kena Mental Dah si Ramon Dan Hansen Dan Mereka Pun Sampai Ke Klinik Baru Ramon Namanya Itu Klinik Ramon Dan Ramon Pun Langsung Buka Klinik Setelah Mereka Beres Beres Tapi Satu Hari Telah Berlalu Tidak Ada Pasien Hari Berikutnya Sama Tidak Ada Pasien Hari Ramon Pun Jadi Stres Karena Tidak Ada Pasien Tidak Ada Poin XP Tidak Ada Duit Ya Tidak Ada Duit Buat Nyecil Pinjol Minggu Depan Wadidaw Pusing Ini Dan Tiba Tiba Tidung Ada Sesuatu Yang Berbunyi Di Depan Klinik Ramon Apa Itu Kemudian Ramon Dan Hasan Pun Mengecek nya Dan Alangkah Terkejutnya Mereka Ketika Melihat Pintu Depan Klinik Mereka Dicet Dicoret Coret Wadidaw Apa Apaan Ini Wadidaw Bener Hansen Pun Sudah Putus Asa Berada Di Wilayah Teluk Ia Menyuruh Ramon Untuk Pergi Saja Dari Wilayah Teluk Pindah Lokasi Klinik Lebih Aman Daripada Di Wilayah Teluk Yang Baru Tiga Hari Udah Diteror Ramon Pun Putus Asa Dengan Hasil Yang Ia Beloreh Saat Ini Ia Pun Merasa Perkataan Hansen Ada Benarnya Tapi Saat Ini Ia Terjebak Di Dalam Pinjaman Pinjol Jika Ia Meninggalkan Klinik Yang Ia Beli Dengan Uang Pinjol Maka Ia Akan Dikejar Kejar Sama Dep Kolektor Kemudian Akan Ditangkap Dan Dijual Tubuhnya Untuk Melunasi Pinjolnya Wadidaw Malah Jadi Budak Nanti Akhirnya Dan Tuing Notifikasi Pun Muncul Misi Di Saat Kritis Misi Membujuk Para Warga Yang Hatinya Sudah Tertutup Agar Bisa Menerima Raymond Sebagai Seorang Dokter Hadiah Misi Mind Level Dan 30 Skill Point Melihat Misi Itu Raymond Pun Tidak Bisa Meninggalkan Wilayah Teluk Ia Pun Memberitahu Hansen Kalau Ia Akan Tetap Berada Di Wilayah Teluk Karena Niat Awalnya Yaitu Merawat Pasien Dan Ya Hansen Pun Minta Maaf Kepada Raymond Karena Sempat Putus Asah Ia Pun Berjanji Akan Selalu Optimis Bersama Raymond Dan Tuing Raymond Pun Memiliki Ide Brilliant Untuk Menarik Hati Para Warga Supaya Mempercayanya Sebagai Dokter Dan Yassin Pun Berpindah Ke Alun Wilayah Teluk Disitu Ada Raymond Dan Hansen Yang Sedang Mendiskusikan Sesuatu Itu Diskusi Ide Raymond Yang Ingin Berpidato Di Muka Umum Anjir Cuman Itu Ide Saya Kira Mau Jadi Manusia Silver Atau Gimana Dan Raymond Pun Mulai Dari Dua Orang Yang Sedang Ngobrol Ia Mengampiri Dan Memulai Obrolan Tapi Disini Raymond Malah Dicacimaki Karena Ia Adalah Anak Raja Seorang Bangsawan Bahkan Baru-baru Ini Ia Mendapatkan Gelar Ke Bangsawanan Mereka Menganggap Kalau Raymond Memiliki Niat Terselubung Dan Tiba-tiba Buss Skill Hurst of Steel Diaktifkan Skill Mengatasi Bajing Loncat Diaktifkan Wadidaw Dua Skill Sekaligus Aktif Kemudian Raymond Pun Menjelaskan Kedatangannya Di Wilayah Teluk Ia Berbicara Dengan Lantang Supaya Orang Lain Di Sekitarnya Jadi Mendengarnya Ia Pun Mulai Memberi Pidato Seperti Yang Kalian Bicarakan Aku Memang Bangsawan Dan Aku Juga Seorang Healer Aku Disini Karena Aku Ingin Merawat Pasien Jadi Aku Mau Dengan Kebangsawananku Atau Tidak Dengan Kebangsawananku Aku Akan Tetap Buka Klinik Dan Aku Berusaha Untuk Ku Wilayah Teluk Tidak Pergi Ke Klinik Yang Terkenal Aku Membeli Membukanya Disini Di Wilayah Teluk Karena Aku Tidak Mau Melihat Kembali Orang Miskin Yang Tidak Bisa Mendapatkan Perawatan Dari Seorang Healer Gara Gara Tidak Punya Uang Tidak Punya Duit Tidak Punya Dana Tidak Punya Cuan Seperti Yang Terjadi Pada Ibuku Yang Mati Gara Gara Tidak Ada Healer Yang Mengubatinya Hanya Karena Aku Tidak Punya Cuan Hansen Yang Mendengar Itu Jadi Kengit Ternyata Ibu Raymond Di Wilayah Teluk Mati Gara Gara Hiltar Tidak Mengubatinya Wadidaw Ngenes Banget Cok Aku Kesini Untuk Memberikan Pengobatan Kepada Siapapun Tanpa Mementingkan Status Atau Hanya Karena Mereka Miskin Dan Itulah Kenapa Aku Berdiri Disini Membangun Klinik Sendiri Di Wilayah Teluk Jika Kalian Tidak Percaya Dengan Ucapanku Maka Sekarang Juga Aku Akan Ke Crescent Street Untuk Memobati Para Warga Yang Ada Disana Tanpa Biaya Sepeser Pun Ucap Raymond Para Warga Yang Mendengar Itu Jadi Bingung Soalnya Crescent Street Itu Wilayah Hiburan Malam Alias Tempat Ngesek Ngesek Jadi Banyak Penyakit Disitu Dan Disana Ada Sebuah Penyakit Yang Tidak Bisa Disembuhkan Healer Karena Tidak Bisa Sembuh Para Warga Menyebutnya Kutukan Tuhan Karena Pekerjaannya Yang Kotor Dan Mereka Mendapatkan Penyakit Yang Kotor Pula Maka Dinamakan Kutukan Tuhan Dan Ya Raymond Akan Kesana Dan Mengobati Kutukan Tuhan Wadidau Malah Jadi Seperti Ini Malah Mau Menyebutkan Para PSK Wadidau Jadi Ngeri Si Raymond Benar Benar Berani Dan Ya Sin pun Berpindah Ke Crescent Street Ya Seperti Biasa Hansen Ketakutan Ya Benar Benar Tanggut Dengan Kutukan Tuhan Ya Takut Jika Penyakit Itu Menular Tapi Raymond Menangkat Hansen Karena Raymond Raymond Ingin Memeriksanya Dulu Soalnya Kutukan Tuhan Itu Cuman Jolokan Warga Yang Tau Ilmu Kedokteran Ya Hansen Pun Terpaksa Mengikuti Raymond 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 Dan Hansen Pun Melihat Ada Seorang Wanita Dengan Pakaian Rapi Tapi Ditutupi Dengan Penutup Kepala Anep Bedah Raymond Pun Mengucapkan Salam Dan Memperkenalkan Diri Dia Datang Ketempat Ini Bermaksud Tertawa Ia pun Berkata Bagaimana Kau Menyembuhkan Kami Hilter Disini Saja Tidak Bisa Menghilangkan Penyakit Kami Ucap Si Wanita Sambil Menunjukkan Wajahnya Yang Sudah Dipenuhi Bintik Bintik Merah Dan Hitam Wadidaw Ngericuk Tapi Melihat Itu Raymond Malah Mendekat Dan Memeriksa Si Wanita Lebih Dekat Ia Ingin Memastikan Penyakit Apa Itu Setelah Dilihat Raymond Minta Izin Kepada Si Wanita Untuk Melihat Kamarnya Ya Si Wanita Pun Mempersilahkan Kamarnya Juga Buat Esek Esek Jadi Udah Sering Dikunjungi Cowok Hidung Ember Si Raymond Pun Hanya Bisa Tersenyum Dan Menjelaskan Kalau Ia Hanya Tertarik Dengan Penyakit Yang Diderita Oleh Si Wanita Karena Ia Ingin Mengobatinya Dan Ya Sesi Pengobatan Pun Dimulai Diskip Datuh Mengunjungi Kamar Scene Langsung Ditunjukkan Drama Para PSK Mengrumuni Raymond Yang Sedang Memeriksa Kondisi Mereka Dan Raymond Pun Menyimpulkan Kalau Mereka Itu Terkena Sipilis Wadidaw Ini Memang Penyakit Para PSK Di Bumi Juga Sama Ngeri Cuk Tapi Raymond Memberitahu Para PSK Untuk Mempercayakan Pengobat Kepada Dirinya Karena Ini Bukan Penyakit Kutukan Tuhan Melainkan Sipilis Penyakit Kulit Dan Itu Bisa Diobati Dengan Magic Pill Magic Pill Yang Akan Ia Buat Dari Roti Roti Berjamur Yang Ada Di Pojokan Itu Para PSK Pun Jadi Bingung Kok Roti Jamur Bisa Dibuat Obat Wajar Mereka Bingung Tapi Hansen Jadi Antusias Ia Mencatat Semua Diagnosa Raymond Supaya Simpun Berpindah Ke Klinik Raymond Dimana Ia Sekarang Sedang Berusaha Membuat Magic Pill Yang Mana Magic Pill Ini Penisilin Ia Ingin Membuat Serebuk Penisilin Dari Bahan Jamur Pada Roti Jadi Raymond Saat Ini Sedang Mengekstrak Jamur Itu Untuk Dibuat Magic Pill Penisilin Dan Ia Membuat Obat Oles Kayak Hand Body Gitu Dan Yang Mengandung Penisilin Wanjid Ini Kan Mau Buat Magic Pill Mana Magic Pill Malah Kenapa Ini Malah Dibuat Hand Body Wah Ini Autor Malah Gak Konsisten Notifikasi Pun Muncul Selamat Kau Telah Mengembangkan Antibiotik Pertama Di Benua Pencapaian Penciptaan Penisilin Kau Telah Membuat Sejarah Pengobatan Di Dunia Ini Seribu Skill Poin Diberikan Wadidaw Raymond Jadi Full Senyum Soalnya Hadiahnya Luar Biasa 100 Skill Poin Dan Naik Level 2 Kali Wah Wah Keren Cuk Kau Berhasil Mengekstrak Zat Baru Anda Berhasil Mengaktifkan Skill Alkimia Wah Wah Dapat Skill Baru Lagi Mantap Jiwa Deskripsinya Pengetahuan Alkimia Dapat Menciptakan Zat Baru Yang Sudah Ada Pengetahuan Tentang Ekstrasi Yang Anda Inginkan Agar Lebih Mudah Wah Raymond Jadi Senang Sekali Dengan Pengetahuan Alkimia Ini Bakal Bermanfaat Sekali Untuk Pengobatan Pasien Pasien Mantap Mancing Mania Mantap Dan Ya Produksi Massal Pun Dilakukan Raymond Hansen Pun Kembali Untuk Membuat Obat Obatan Yang Diberikan Oleh Para PSK Berupa Handbody Mengandung Penicilin Dan Keesokan Harinya Para PSK Mulai Diolesi Handbody Penicilin Mereka Kaget Karena Obatnya Cuman Handbody Wadidaw Katanya Pil Malah Obat Oles Dan Ya Hansen Pun Kerja Rodi Karena Ia Harus Membuat Dengan Banyak Sekali Handbody Penicilin Soalnya Pasien PSK Banyak Dan Satu Minggu Kemudian Di Wilayah Crescent Street Raymond Berkunjung Ke Tempat Para PSK Dan Wow Mereka Sudah Mulus Coy Mulus Lagi Akhirnya Perputaran Ekonomi Dilokalisasi Berjalan Wadidaw Dengan Kemulusan Para PSK Maka Ekonomi Akan Mulus Lagi Mantap Dah Si Raymond Malah Mengaktifkan Lokalisasi Ancerit Raymond Para PSK Pun Berterima kasih Kepada Raymond Karena Telah Mengobatinya Mereka Benar-benar Senang Tapi Mereka Tidak Bisa Membayar Raymond Karena Ya Mereka Tidak Punya Duit Dan Raymond Pun Tidak Mempermasalahkannya Ia Malah Berpesan Agar Para PSK Kembali Ke Jalan Yang Benar Dan Tidak Perlu Membayarnya Karena Melihat Mereka Menjadi Sehat Adalah Bayaran Yang Memuaskan Wadidaw Mulia Bedah Ini Si Raymond Para PSK Pun Jadi Senang Dan Akan Merubah Pekerjaannya Supaya Tidak Terkenasi Pilis Lagi Dan Ya Wanita Pun Happy Raymond Pun Happy Jos Gandus Raymond Mantap Jiwa Tapi Hansen Jadi K.O. Karena Terlalu Banyak Lembur Wadidaw Lembur Tambah Bayaran Kerja Rodi Si Hansen Ini Berita pun Langsung Menyebar Ke Wilayah Teluk Berita Tentang Raymond Yang Mengobati Para PSK Yang Katanya Terkena Kutukan Tuhan Tapi Itu Hanya Penyakit Kulit Kulit Wadidaw Hebat Becuk Bahkan Raymond Tidak Memanggut Biaya Sepesial Pun Mantap Jiwa Dan Berkat Berita Itu Raymond Jadi Menyelesaikan Misinya Mengubah Tanggapan Orang Terkait Dengan Dirinya Di Wilayah Teluk Dan Orang Di Wilayah Teluk Pun Menganggap Raymond Sebagai Seorang Dokter Yang Ahli Jos Dan Dan Ya Bonus Naik Level Pun Didapat 30 Skill Point Didapat Namanya Semakin Terkenal Di Wilayah Teluk Dan Karena Kemampuannya Dan Kebaikannya Dalam Merawat Pasien Wanita Di Crescent Street Ya Raymond Pun Full Senyum Sampai Nangis Madinawa Nangis Cukai Anak Kecil Dan Pasien Yang Mengunjungi Klinik Jadi Banyak Sekali Sampai Pada Ngantri Itu Ya Hansen Dan Raymond Siap Siap Merawat Para Pasien Yang Sudah Mulai Mengantri Dan Ya Mereka Pun Merawat Pasien Satu Persatu Wadidaw Sibuk Hari Ini Si Raymond Raymond Pun Mendapatkan Point Skill Yang Banyak Dari Pasien Pasien Itu Ya Sampai Akhirnya Pasien Terakhir Yaitu Nenek Nenek Ia Cuman Terkena Darah Tinggi Tapi Berkat Obat Magic Bill Dari Raymond Ia Jadi Enakan Dan Si Mengobatinya Soalnya Ia Tidak Punya Duit Buat Ngehil Jadi Ia Ketempat Raymond Yang Gratisan Ya Walaupun Nggak Bayar Tapi Raymond Senang Karena Ia Bisa Melihat Senyum Bahagia Dari Si Nelek Dan Anaknya Bahwa Ini Bayaran Yang Luar Biasa Ada Nggak Dokter Di Negeri Konoha Yang Bayarnya Cuman Pakai Senyum Kayaknya Nggak Ada Ya Bos Dan Tiba Tiba Ada Seorang Wanita Yang Berlali Menuju Raymond Ia Meminta Tolong Untuk Menyelamatkan Ibunya Ia Menangis Sambil Meminta Tolong Karena Ibunya Perutnya Sakit Sudah Seharian Nggak Sembuh Sembuh Raymond Bergegas Ia Menyuruh Hansen Untuk Menyiapkan Alat Alat Operasinya Karena Ia Akan Melakukan Operasi Pada Ibu Itu Dan Ya Adegan Operasi Pun Di Skip Sama Autor Karena Sin Sudah Berpindah Di Malam Hari Di Malam Hari Raymond Sudah Tutup Dan Hansen Sudah Mau Istirahat Tapi Sebelum Istirahat Hansen Melaporkan Kalau Penghasilan Yang Dapat Dari Pasien Hari Ini Hanya Cukup Untuk Biaya Makan Saja Biaya Makan Mereka Berdua Jadi Tidak Cukup Untuk Biaya Operasional Raymond Jadi Shock Berat Wadidaw Gimana Mau Gimana Lagi Orang Perawatannya Gratisan Dan Cuma Dibayar Senyum Otomatis Bayarnya Seikhlasnya Tapi Gimana Raymond Juga Tidak Bisa Menolak Kalau Ada Pasien Miskin Yang Datang Pertolongan Masa Mau Diusir Ini Bertentangan Dengan Idealismenya Jadi Ada Semangat Aja Mungkin Besok Besok Akan Semakin Terkenal Dan Mendapatkan Uang Dari Pasien Yang Saudagar Kaya Gitu Ya Bukalah Pokoknya Nanti Besok Besok Kalau Ada Saudagar Kaya Yang Minta Perawatannya Kita Kasih Biaya Yang Mual Jadi Semangat 45 Udah Dan Ternyata Di balik Jendela Ada Yang Menguping Sepertinya Ia Berniat Jahat Sama Raymond Dan Ya Sin pun Berpindah Ke rumah Ilegal Alias Healer Yang Membuka Klinik Secara Diam Alias Ilegal Karena Tidak Punya Surat Lesensi Dari Healer Tower Tapi Mereka Bisa Nge-heal Dan Mereka Sedang Rapat Sedang Kesal Sama Raymond Mereka Merapatkan Si Raymond Karena Kliniknya Yang Rame Jadi Klinik Milik Mereka Yang Ilegal Jadi Sepi Gara Gara Si Raymond Menerima Banyak Sekali Pasien Dari Kalangan Miskin Yang Membayarnya Dengan Senyuman Wadidaw Gratisan Jadi Rame Gitu Wancit Ini Si Raymond Mereka Marah Marah Dan Mereka Berlihat Jahat Kepada Si Raymond Wadidaw Udah Nyungir Kayak Kuda Sangit Beren Bos Bank Kelah Dan Ya Simpun Berpindah Di Tempat Raymond Keesokan Harinya Hari Ini Raymond Dan Hasan Dikagetkan Dengan Tiga Orang Yang Datang Klinik Yang kemarin Yang kemarin Malam Itu Yang Cengkar Cengkar Gak Jelas Mereka Komplain Dengan Raymond Karena Telah Merusak Harga Pasar Dan Raymond Harus Menarif Seratus Pena Ya Seratus Pena Ini Setara Seratus Ribu Gitu Ya Hansen Pun Keberatan Dengan Tarif Itu Karena Wilayah Teluk Wilayah Miskin Jalankan Seratus Pena Sepuluh Pena Saja Mereka Akan Kesusahan Ya Soalnya Raymond Saat Ini Memang Memasang Tarif Seikhlasnya Kepada Warga Miskin Dan Untuk Warga Yang Mampu Menarif Sekitar Lima Sampai Sepuluh Pena Wazit Burak Banget Dah Ini Lima Ribu Bisa Masuk Ke Klinik Raymond Tapi Tiga Healer Ini Mengancam Akan Menghancurkan Klinik Raymond Jika Tidak Memasang Tarif Yang Sesuai Dengan Mereka Sesuai Dengan Harga Pasar Yang Mereka Ciptakan Sendiri Wadidaw Malah Mirip Raymond Daripada Healer Raymond Puh Marah Ia Balik Mengancam Raymond Memberitahu Mereka Kalau Ia Adalah Bangsawan Yang Memiliki Medal Of Bringer Dan Keluarga Count August Adalah Keluarga Yang Mendukung Sehingga Jika Tiga Orang Ini Macam Macam Dengan Raymond Maka Murka Count August Akan Sampai Kepada Mereka Apalagi Surat Kelulusan Kualifikasi Healer Dari Tower Healer Tindakan Ilegal Seperti Ini Akan Mendapatkan Hukuman Dari Tower Healer Langsung Mendengar Penjelasan Raymond Mereka Berdikapun Ketakutan Dan Si Wanita Pun Menyuruh Teman-temannya Untuk Pergi Saja Daripada Kenapa Apa Bahaya Daripada Nyawa Ilang Mending Duit Ilang Let's Go Gabul Melihat Itu Raymond Jadi Tertawa Sinis Wanit Diancam Sama Kroco Ya Gimana Raymond Sebenarnya Jengkel Sama Mereka Soalnya Ibunya Yang Meninggui Karena Healer Ilegal Itu Memasang Tarif Yang Mahal Yang Gak Manusia Sama Sekali Kalau Gak Ada Duit Mending Modar Aja Begitu Kata Mereka Kalau Ada Pasien Yang Tidak Bisa Membayar Wadidaw Bener Bener Dah Kurang Bener Tunggu Wanit Bener Dah Kayak Si Bull Kemiskinan Gitu Miskin Dilarang Sakit Bener Bener Ini Healer Ilegal Lagi Perlu Dibantai Sama Si Raymond Ya Karena Mereka Jadi Pergi Raymond Kembali Membuka Klinik Karena Sudah Banyak Yang Antri Itu Dan Yassin Pun Berpindah Di Malam Hari Di Tempat Healer Ilegal Lagi Wadidaw Kenapa Kembali Kembali Lagi Dah Sepertinya Mereka Mau Merencanakan Sesuatu Ya Tiga Orang Tadi Masih Puyang Tujuh Keliling Karena Tidak Bisa Menyentuh Raymond Ya Kekuatan Bangsawan Memang Tidak Bisa Diremehkan Dan Tiba Tiba Terjain Ada Si Gitu Mus Itu Si Lens Mantan Kepala Klinik Ibu Kota Yang Dipecat Akibat Menyepelekan Klerens Si Anak Kau August Wadid Ini Orang Masih Sangat Mudah Yaitu Suap Beberapa Orang Miskin Di Wilayah Teluk Untuk Menyebarkan Berita Huak Terkait Keburukan Klinik Raymond Dan Juga Sewa Guit Blumun Mereka Adalah Guit Yang Sering Melindungi Orang Orang Miskin Di Wilayah Teluk Dari Gangguan Gangster Dan Penjual Manusia Mafia Organ Penculikan Anak Anak Dan Lain Seperti Polisi Yang Tidak Resmi Yaitu Guit Blumun Dan Kalau Guit Blumun Dihasul Terkait Klinik Raymond Yang Melakukan Pembedahan Yang Mengurikan Kepada Para Warga Yang Ternyata Itulah Teknik Medis Yang Merupakan Teknik Sihir Hitam Yang Menyesatkan Mungkin Guit Blumun Akan Bertindak Dan Ketuanya Juga Akan Langsung Bertindak Dengan Tegas Karena Mereka Telah Menyengsarakan Rakyat Kecil Wadidaw Si gigi tongos Lecik Banget Gue Pengen Nonjok Lagi Si gigi Tongos Dan Ya Sin pun Berbedah Ke Tempat Guit Blumun Tempat Dimana Ruang Ketua Ketua Yang Guit Blumun Yang Bernama Kamsir Tan Bahasa Basi Lans Langsung Memberitahu Berita Buruk Kepada Kamsir Terkait Teknik Bedah Yang Merupakan Teknik Sihir Hitam Yang Membahayakan Dan Menyesatkan Wilayah Teluk Dan Juga Membahayakan Bagi Warga Wilayah Teluk Terutama Wilayah Miskin Karena Raimon Tidak Menarik Orang Miskin Untuk Membayarnya Oleh Karena Itu Ia Memanfaatkan Jasanya Tersebut Untuk Melakukan Praktik Sihir Hitam Pak Kamsir Yang Berbadan Besar Dan Pelontos Itu Percaya Saja Dengan Ucapan Si Lans Pikirannya Benar-benar Lugu Dan Polos Semua Dan Murah Dan Ya Sin Langsung Berpindah Ke Klinik Raimon Hei Mana Raimon Ucap Pak Kamsir Yang Badannya Segede Pintu Itu Ya Cuk Sudah Gede Benar Itu Si Orang Pintu Aja Tidak Bisa Dilewati Gitu Ya Dan Tuing Sekil Menangani Bacing Loncat Aktif Ya Tuan Kalau Boleh Tahu Apakah Ada Sakit Di Bagian Mana Ada Sakit Ucap Raimon Kemudian Si Kepala Pelontos Yang Tubuhnya Udah Kayak Beruang Itu Mengambil Kursi Dan Wuss Dilempar Dah Kursi Raimon Dan Hansen Pun Jadi Ketakutan Soalnya Kursinya Langsung Hancur Dilempar Si Pak Kamsir Aku Akan Menghancurkan Klinik Ini Menjadi Berkeping Keping Jadi Tinggalkan Wilayah Teluk Sekarang Juga Ucap Pak Kamsir Mengancam Wadidam Ngericuk Diancam Orang Segede Gaban Mengerikan Eh Pak Kamsir Salah Satu Pasien Raimon Yang Mendengar Keributan Mendekati Pria Besar Itu Kemudian Pak Kamsir Mengatakan Eh Kalian Cepat Keluar Dari Klinik Ini Apakah Kau Mau Menjadi Bahan Eksperimen Dua Orang Jahat Ini Teriak Pak Kamsir Para Pasien Raimon Pun Kaget Dengan Ucapan Ketua Guit Plumun Itu Tapi Mereka Tidak Langsung Percaya Gak Seperti Si Plontos Itu Goblok Banget Soalnya Gimana Pengobatan Raimon Ini Mancur Terbukti Sembuh Walaupun Pengobatannya Lumayan Mengerikan Karena Dibedah Tapi Itu Teknik Yang Bisa Menyembuhkan Jadi Mereka Santai Santai Tapi Si Kamsir Terus Menegaskan Kalau Raimon Ini Melakukan Sihir Hitam Dan Organ Organ Pasien Secara Sembunyi Sembunyi Diambil Oleh Raimon Dan Dijadikan Bahan Sihir Hitam Wadidaw Fitnah Kecik Apa Ini Si Kepala Plontos Sudah Keterlaluan Ini Mah Mendengar Itu Raimon Pun Menangkalnya Dan Tiba Tiba Raimon Pun Mengaktifkan Hati Baja Bahwa Dua Skill Sekaligus Hati Baja Sama Menangani Baja Meloncat Diaktifkan Raimon Pun Dengan Hati Hati Menjelaskan Jika Teknik Medis Miliknya Bukanlah Sihir Hitam Kalau Memang Sihir Hitam Kenapa Raja Hauston Meresmikan Teknik Medis Miliknya Sebagai Teknik Pengobatan Resmi Kalau Memang Sihir Hitam Kenapa Ia Memiliki Sertifikat Kelurusan Healing Tower Sebagai Seorang Healer Resmi Dan Kalau Memang Raimon Ini Penyihir Hitam Kenapa Ia Diberikan Raja Medal Of Bringer Itu Adalah Sebuah Medal Kehormatan Karena Telah Menyelamatkan Keluarga Raja Jadi Peduhannya Sangat Tidak Mendasar Sangat Sangat Tidak Ada Dasarnya Sama Sekali Mendengar Itu Pak Kamsil Pun Malu Sekaligus Marah Ya Gak Mungkin Seorang Yang Diakui Raja Berbuat Yang Buruk Buruk Kepada Warganya Ia Pun Marah Ia Pun Sangat Marah Besar Karena Ulah Si Gigi Tomos Yang Telah Menipunya Dengan Memberi Informasi Huak Ia Pun Mengatakan Wanjrit Monyet Babi Kambing Jangkri Ketua Dan Ya Empatan Hewan Lainnya Keluar Semua Melihat Pak Kamsil Kesal Raymond Pun Menenangan Pak Kamsil Ia Pun Menawarkan Perawatan Ekstra Kepada Pak Kamsil Ya Mumpung Sudah Ada Di Klinik Raymond Gitu Ya Daripada Marah Marah Kepada Orang Gak Jelas Mending Dirawat Dulu Aja Baringkali Ada Penyakitnya Gitu Ya Ya Karena Pak Kamsil Bingung Jadi Ya Gimana Raymond Pun Langsung Membawanya Ke Ruangan Pemeriksaan Dan Ya Pak Kamsil Pun Diperiksa Raymond Dan Pak Kamsil Pun Kena Mental Habis Marah Marah Malah Dikasih Servis Wadidaw Ya Pak Kamsil Pun Cerita Kalau Memiliki Penyakit Yang Gak Bisa Sembuh Sembuh Setiap IAB Keluarnya Malah Darah Dan Habis Itu Jadi Suakit Jadi Selalu Membayar 100 Pena Kepada Healer Yang Kemarin Healer Yang Ilegal Kemarin Untuk Mengobati Bokongnya Itu Yang Setiap BAB Selalu Suakit Mendengar Itu Raymond Pun Menjelaskan Kalau Pak Kamsil Terkenal Wasir Itu Penyakit Yang Bisa Disembuhkan Dengan Sebanyak Makan Serat Gitu Ya Pak Kamsil Pun Jadi Bingung Soalnya Cuman Itu Doang Udah Sembuh Total Wadidaw Ya Raymond Menjelaskan Kalau Operasinya Hanya Perlu Dilakukan Sekali Setelah Itu Hanya Butuh Perawatan Dan Pola Makan Yang Baik Dan Ya Udah Sembuh Dah Pak Kamsil Pun Tertarik Ya Daripada Kesakitan Setiap BAB Gitu Ya Dan Harus Bayar Sihkigitongos Buat Ngehil Mending Buat Operasi Saja Sama Si Raymond Sip Oke Gas Dan Raymond Dan Hansen Pun Memulai Operasi Wasir Kepada Pak Kamsil Dan Itu Adalah Operasi Wasir Pertama Mereka Ya Waka 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 Ajit Bukong Segede Itu Madi Bedah Madi Dau Ya Proses Operasi Pun Dimulai Raymond Hanya Mengutong Area Wasir Ya Dan Kecepatan Sakit Wasir Dan Ia Langsung Menjahit Sakitnya Supaya Tidak Terjadi Pendarahan Dengan Aman Dan Ya Selesai Dah Sif Operasi Berhasil Notifikasi Pun Muncul Anda Naik Level 10 Poin Skill Diberikan Wadidaw Langsung Sukses Sebentar Banget Ini Operasi Wasir Ya Setelah Operasi Wasir Selesai Raymond Memberitahu Pak Kamsir Kalau Proses Selanjutnya Adalah Proses Perawatan Jadi Pak Dan Melakukan Six Bat Atau Mandinya Berendam Air Hangat Gitu Ya Supaya Ia Bisa Cepat Sembuh Mendengar Itu Pak Kamsir Jadi Full Senyum Ia Sampai Nangis Gitu Ya Karena Ia Menderita Wasir Sudah Bertahun Tahun Dan Sekarang Ia Bisa Sembuh Luar Biasa Dan Kemudian Pak Kamsir Memberi Raymond Uang Yang Banyak Wancrit Raymond Dan Hansen Sampai Karena Ya Arunnya Telah Sembuh Wadidah Wak 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 Raymond Hansen Pun Ful Senyum Karena Dapat Uang Banyak Ia Bisa Makan Enak Enak Bisa Pesan Grab Food Ini Sama Gonsek Ini Biar Makannya Enak Enak Pesan Sudah Langsung Pakai Aplikasi Dan Ya Sim Pun Berpindah Terlihat Si Gigi Tongos Terjatuh Ia Minta Ampun Kepada Seseorang Yang Telah Melemparnya Dan Ternyata Ia Sedang Dihajar Oleh Pak Kamsir Mampus Dah Loh Dan Tidak Hanya Lens Semua Hiller Ilegal Dihajar Oleh Pak Kamsir Ada Empat Itu Jadi Lens Sama Tiga Orang Yang Kemarin Soalnya Pak Kamsir Sangat Kesal Hampir Saja Dipanggal Keparanya Karena Mau Melawan Raymond Yang Memegang Medal Of Datang Memenggal Keparanya Ia Sangat Marah Dan Ingin Menghajar Satu Persatu Hiller Ilegal Ini Dasar Bangke Sampai Sampai Gigi Tongsul Lens Jadi Patah Waduh Gigi Gigi Kebanggaannya Patah Mampus Dalu Kapok Gak Loh Kayak Gitu Udah Dihajar Habis Habisan Sama Pak Kamsir Pak Kamsir Pun Mengusir Mereka Semua Dari Wilayah Teluk Dan Jangan Kembali Lagi Wah Mantap Dah Pak Beruang Cus Mantap Dan Sin pun Berpindah Setelah Klinik Indegal Tutup Sekarang Hanya Klinik Raymond Yang ada Di wilayah Teluk Otomatis Klinik Raymond Jadi Rame Banget Jadi Rusukan Utama Para Warga Teluk Untuk Berobat Dan Kliniknya Jadi Semakin Ramai Dan Karena Itu Jadi Banyak Mendapatkan Poin XP Dan Ya Raymond Membuka Panel Statusnya Dan Sekarang Ia Level 28 Dengan 235 Poin Skill Dan Ya Kalau Sudah Level 40 Mungkin Ia Sudah Menjadi Profesor Doktor Dan Menjadi Healer Terkuat Dan Terhebat Terkenal Di Seluruh Kerajaan Hoston Bahkan Di Benua Sekalipun Ia Kan Menjadi Terkenal Wah Mantap Dah Semangat Raymond Buat Menjadi Terkenal Aganda Tapi Lagi Enak Enak Ngayal Jadi Terkenal Malah Pak Kamsir Datang Dengan Wajah Yang Panik Ia Memberitahu Raymond Kalau Corona Telah Datang Di Wilayah Teluk Itu Adalah Virus Corona Yang Akan Membunuh Semua Warga Yang Ada Di Wilayah Teluk Satu Keluarga Telah Terinfeksi Dan Mereka Telah Mengkarantina Mereka Di Rumah Mereka Sendiri Dan Pak Kamsir Sangat Ketakutan Minasa Hanson Pun Ketakutan Ia Tidak Percaya Ada Black Dead Variasi Corona Di Wilayah Teluk Tapi Raymond Berpikir Tenang Ia Sedang Memikirkan Cara Terbaik Untuk Menangasih Situasi Ini Ya Paling Tidak Ia Mengetahui Dulu Itu Benar Benar Virus Black Dead Atau Virus Corona Atau Virus Flu Biasa Jadi Ia Perlu Mengumuhi Langsung Pasien Tersebut Oke Langsung Kita Berpindah Sin Tapi Raymond Tidak Percaya Dan Ia Memikirkan Sesuatu Kemudian Ada Seorang Wanita Yang Dari Crescent Street Itu Wanita PSK Yang Crescent Street Itu Sepertinya Dia Sedang Check Up Kesehatan Mungkin Dia Kemudian Dia Mengatakan Apakah Itu Benar Benar Black Dead Sebelumnya Kami Para Wanita Crescent Street Pun Dijadikan Olok-olokan Warga Dengan Sebutan Kutukan Tuhan Padahal Menurut Dr. Raymond Itu Cuman Penyakit Kulit Dan Bisa Disembuhkan Mungkin Kali Ini Para Warga Membuat Isu Berlebihan Sebaiknya Dr. Raymond Tidak Terpengaruh Pemikiran Warga Yang Suka Berlebihan Menilai Masalah Yang Sepele Malah Menjadi Serius Ucap Si Wanita Kebiasaan Warga Teluk Yang Selalu Menanam Curiga Yang Sangat Berlebihan Wadidaw Sangat-sangat Buruk Sekali Kebiasaannya Seperti Emak-emak Yang Suka Menghibah Tetangga Gitu Ya Tapi Disitu Ada Warga Lain Yang Menyaksikan Para Penderita Black Death Itu Mereka Muncul Bintik-bintik Di Tubuh Dan Mengalami Panas Tinggi Dan Itu Gejala Black Death Sepertinya Hal Tersebut Bisa Dipertimbangkan Untuk Memastikan Penyakit Black Death Dan Ya Tiba-tiba Notifikasi Muncul Selamatkan Pasien Yang Akan Menghadapi Kematian Yang Tidak Adil Misi Utama Banyak Pasien Yang Memiliki Penyakit Menular Akan Dibakar Hidup-hidup Gunakan Pengetahuan Anda Untuk Menghentikan Hal Tersebut Hadiah Naik Level Dan Bonus 20 Skill Point Melihat Notifikasi Itu Raymond Langsung Tahu Kalau Ini Bukan Black Death Yang Mematikan Dan Tidak Perlu Dibakar Hidup-hidup Ya Bisa Saja Ini Cuman Cacar Atau Flu Jadi Perlu Dicek Lebih Lanjut Dan Raymond Pun Menyuruh Hansen Untuk Mengambil Baju APD Ia Akan Secara Langsung Memeriksasi Pasien Ya Oke Langsung Dok Raymond Semangat 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 Menghentikan Pasien Yang akan Dibakar Hidup-hidup Walah Walah Warga Malah Mau Membakar Hidup-hidup Kacau Dah Dan Yassin Pun Berpindah Di sebuah Rumah Yang telah Dikelilingi Warga Yang Membawa Obor Para Warga Berniat Membakar Rumah Itu Supaya Orang Di Dalamnya Yang Terkena Virus Black Jadi K.O Tanpa Harus Menularkan Ke Warga Lain Malah Malah Dan Oke Raymond Datang Bersama Asistennya Hansen Lengkap Dengan Baju APD Tapi Kurang Kacamata Yaitu Matanya Mana Para Warga Pun curiga Dengan Dua Orang Aneh Itu Tapi Mereka Sadar Kalau Itu Adalah Dokter Raymond Setelah Mendengar Suara Dokter Raymond Yang Langsung Menjelaskan Agar Tidak Gegabah Dalam Mengambil Tindakan Raymond Pun Akan Rumah Pasien Dan Akan Memeriksa Mereka Yang Ada Di Dalam Para Warga Pun Panik Jika Itu Dilakukan Oleh Raymond Maka Ia Akan Terinfeksi Ia Akan Tertular Oleh Black Death Warga Pun Panik Mereka Menghentikan Raymond Tapi Raymond Menjelaskan Kalau Ia Akan Aman Selama Menggunakan APD Dan Sihir Pelindung Yang Ia Baru Beli Dari Skill Point Ya Itu Lumayan Memakan Banyak Skill Point Ya Tapi Itu Sepadan Dengan Apa Yang Akan Ia Peroleh Yaitu Skill Pelindung Dan Ya Setelah Mengaktifkan Skill Pelindung Raymond Memasuki Rumah Pasien Yang Ternyata Ada Empat Orang Satu Ibu Dan Tidak Anak Kecil Dan Satunya Lagi Itu Masih Bayi Anjid Kasian Bedah Anak Kecil Mau Dikil Hidup Ngericuk Mau Dibakar Lagi Masih Bayi Itu Ucap Ibu Yang Sedang Menggendong Anaknya Dan Ia Melihat Ada Seorang Yang Memasuki Rumahnya Dengan Pakaian Yang Aneh Raymond Pun Menjelaskan Kalau Ia Adalah Dokter Raymond Si Healer Di Klinik Raymond Mendengar Itu Dua Bocil Itu Langsung Memeluk Raymond Dan Meminta Tolong Supaya Menyembuhkan Sakitnya Raymond Berusaha Untuk Menenangkan Dua Bocil Itu Dan Mulai Memeriksa Jenis Cacar Apa Itu Dan Setelah Dilihat Dengan Pengetahuan Yang Sudah 1-5 Sudah Di luar Nalar Pengetahuan Kedokterannya Ia pun Tahu Kalau itu Cuman Chicken Fox Chicken Fox Chicken Fox Ya Kalian Isilah Itu Jenis Penyakit Yaitu Cacar Air Yang Memang Terjadi Pada Anak-anak Soalnya Bintik-bintiknya Tidak ada Pada Telapak Tangan Dan Telapak Kaki Jadi Ini Bukan Black Dead Wah Ini Pengetahuan Baru Ya Bos Jadi Kalau Chicken Fox Tidak Ada Di Telapak Tangan Dan Telapak Kaki Itu Bintik-bintiknya Jadi Itu Adalah Cacar Air Biasa Ilmu Ya Karena Cacar Air Biasa Isilah Buat Disembuhkan Cuman Minum Obat Dari Remel Beberapa Beberapa Hari Juga Langsung Sembuh Penyakit Dan Mendengar Itu Ternyata Penyakitnya Cuman Penyakit Sepele Terus Ngapain Warga Mau Membakar Rumahnya Segala Sampai Orang-orang Juga Menuduhnya Menyebarkan Penyakit Black Dead Anjir Dari Para Warga Tolol Semuanya Tolol Dan Ya Remon Pun Keluar Rumah Dan Menjelaskan Kalau Itu Cuman Cacar Air Jadi Aman Walaupun Menular Tapi Tidak Mematikan Cuman Minum Obat Dan Kelar Warga Pun Jadi Tenang Aman Dan Mereka Senang Dengan Apa Yang Remon Lakukan Dan Ya Tiga Hari Kemudian Dua Bucin Itu Sembuh Mereka Pun Berterima Kasih Terutama Sang Ibu Yang Benar-benar Mengucapkan Membawa Perubahan Besar Dan Tidak Hanya Pasien Para Warga Pun Berterima Kasih Kalau Telah Diberi Peringatan Oleh Raymond Tentang Penyakit Yang Sepele Bukan Penyakit Yang Mematikan Mereka Hampir Saja Membunuh Saudara Mereka Sendiri Ya Karena Tidak Ada Ilmu Pengetahuan Tentang Kedokteran Dan Ya Berkat Itu Raymond Pun Jadi Terkenal Di Wilayah Teluk Dan Misi Pun Selesai Hadiah Pun Didapat Naik Level Dan Bonus 20 Skill Didapatkan Ya Mantap Benerdah Joss Gandos Raymond Mantap Jiwa Telah Menyelesaikan Kasus Bodong Kasus Huak Ini Kasus Huak Para Warga Yang Menggegirkan Dunia Pertelukan Menggegirkan Dunia Apa Dunianya Raymond Di Wilayah Teluk Dan Ya Sin pun Berpindah Di Dalam Istana Kerajaan Hoston Di Sebuah Ruangan Ada Raja Dan Penasehatnya Mereka Sedang Mendiskusikan Wilayah Teluk Yang Jika Dibiarkan Terus Ada Maka Perang Dengan Kerajaan Droughton Akan Terjadi Tapi Kita Tidak Diberitahu Kenapa Wilayah Teluk Bisa Menyebabkan Perang Antara Hoston Dan Droughton Ya Belum Ada Informasi Gitu Ya Si Penasehat Ini Memberi Peringatan Kepada Raja Agar Segera Mengambil Keputusan Sebelum Wilayah Teluk Menjadi Kuat Dan Memerontak Wadidaw Sampai Segitunya Sebenarnya Ada Apa Ya Kita Belum Tahu Kita Tidak Dikasih Tahu Apa Yang Akan Terjadi Dan Kita Skip Saja Pindah K Raymond Daripada Tidak Tahu Melulu Kita Langsung Ke Klinik Raymond Saat Ini Raymond Dan Hasan Sedang Pesta Mereka Habis Mendapatkan Banyak Duit Dari Pak Kamsir Dan Terlihat Hansen Yang Sedang Masak Itu Ya Ia Pun Memberikan Hasil Masakannya Kepada Raymond Hansen Sangat Senang Dan Ya Mereka Pun Pesta Barbecue Berdua Saja Walah Mereka Menikmati Hidupnya Yang Comblok Ngenes Ya Walaupun Comblok Tapi Mereka Hebat Cus Kadus Di Saat Sedang Makan Hansen Bertanya Kepada Raymond Saat Di Rumah Pasien Yang Berkena Cacar Air Kenapa Raymond Mengaktifkan Magic Shot Sejak Kapan Raymond Bisa Magic Shot Tanya Hansen Penasaran Ya Raymond Pun Tidak Mungkin Memberitahu Hansen Kalau Magic Shot Adalah Skill Yang Beli Dari Market Skill Ia Pun Mengarang Cerita Kalau Magic Shot Ini Didapatkan Berkat Latihan Selama 5 Tahun Di Klinik Ibu Kota Karena Ia 5 Tahun Jadi Babu Jadi Raymond Perlu Menjaga Tubuhnya Dan Perlu Menggunakan Skill Shot Supaya Ia Tidak Kotor Dan Tidak Terkena Virus Di Klinik Ibu Kota Ya Maklum Banyak Virus Di Yang Minta Tolong Dari Luar Klinik Raymond 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 Dan Hansen Pun Langsung Gercep Mempersiapkan Diri Dan Ternyata Ada Pasien Yang Jatuh Dari Atap Rumah Karena Lagi Benerin Genteng Itu Ya Maklum Ya Musim Hujan Tapi Ia Malah Jatuh Raymond Pun Langsung Sigap Menangani Pasien Gawat Darurat Hansen Disuruh Melakukan CPR Karena Pasien Kehilangan Nafasnya Dan Raymond Mempersiapkan Alat Operasi Dan Ya Sayangnya Disekip Walah Walah Si Autor Malah Disekip Ini Gimana Si Autor Malah Sebanget Dah Gambar Ini Gambar Kejadian Selanjutnya Ya Udahlah Sin pun Berpindah Di Alun Wilayah Teluk Terlihat Ada Dua Orang Berjubah Sedang Berada Di Alun Wilayah Teluk Ternyata Itu Raja Houston Dan Asisten Wadidaw Si Raja Sedang Apa Di Wilayah Teluk Kemudian Sang Asisten Memperingatkan Raja Untuk Berhati Hati Karena Disini Keberadaannya Sangat Berbahaya Soalnya Wilayah Teluk Adalah Wilayah Tanpa Penjagaan Prajurit Dari Kerajaan Houston Jadi Akan Berbahaya Jika Raja Terluka Disini Gak Ada Yang Nolongin Tapi Si Raja Keras Kepala Ia Tetap Saja Mencari Informasi Yang Ia Inginkan Dan Tiba Mereka Berdua Di Salah Satu Wartek Di Wilayah Teluk Mereka Mau Makan Di Wartek Dulu Kencot Soalnya Itu Kayak Mereka Dan Sin Pun Berpindah Di Dalam Wartek Ada Dua Orang Pria Yang Sedang Menggosip Klinik Raymond Mereka Membicarakan Tentang Kejadian Tadi Malam Di Klinik Raymond Ada Pasien Yang Meninggoy Ini Baru Pertama Kalinya Ada Pasien Di Klinik Raymond Yang Meninggoy Salah Satu Pria Itu Berpikir Apa Benar Benar Raymond Ini Melakukan Eksperimen Manusia Ya Buktinya Sudah Ada Yang Meninggoy Mungkin Benar Raymond Melakukan Praktek Sihir Hitam Ucap Pria Tersebut Namun Ada Seorang Wanita Muda Yang Tiba Tiba Menghampiri Dua Orang Itu Dan Berteriak Dengan Lantang Itu Omong Kosong Ucap Wanita Itu Dan Ia Pun Menjelaskan Pria Yang Meninggoy Tadi Malam Adalah Kakak Iparnya Ia Terjatuh Dari Atap Rumah Dan Bersimpah Darah Dan Kalian Harus Tahu Kami Membawanya Ke Dokter Raymond Dan Dokter Raymond Berusaha Menyelamatkan Kakak Iparku Bahkan Mereka Berusaha Keras Sampai Tengah Malam Sampai Dini Hari Bisa Diselamatkan Ucap Si Gadis Dengan Nada Sedih Dan Kau Tahu Aku Tidak Pernah Melihat Ada Dokter Yang Menangisi Pasien Yang Meninggoy Apakah Kalian Pernah Melihat Ada Healer Yang Menangisi Pasien Ketika Si Pasien Meninggoy Selama Hidupku Hanya Raymond Yang Menangis Ketika Tidak Bisa Menyelamatkan Pasien Bahkan Ia Mengucapkan Maaf Kepada Kakak Apakah Kalian Pernah Melihat Ada Healer Yang Meminta Maaf Karena Tidak Bisa Menyelamatkan Pasien Bahkan Ia Menangis Sambil Mengucapkannya Aku Tidak Pernah Melihat Ada Healer Yang Sangat Tulus Terhadap Pasien Terang Sang Gadis Bersedih Sambil Marah Marah Kepada Dua Orang Itu Dan Ternyata Itu Membuat Seisi Ruangan Menjadi Menangis Termasuk Saya Menangis Anjrit Bedah Ini Cuman Komik Malah Bikin Nangis Bangke Kalian Nangis Juga Enggak Bos Kalau Enggak Enggak Apalah Cerita Lanjut Dan Para Pengunjung Wartek Sedang Mendengar Ucapan Si Gadis Bahkan Ada Seseorang Yang Testimoni Kalau Anaknya Sembuh Berkat Dokter Raymond Ada Juga Pria Yang Istrinya Sembuh Dari Sipilis Wanjrit Ini Istrinya Malah PSK Diselamatkan Sama Raymond Wadidaw Istri Lujua Radah Raja Dan Asisten Pun Melongo Mendengar Teriakan Para Pengunjung Wartek Hidup Dokter Raymond Hidup Pangeran Raymond Hidup Malekat Raymond Hidup Klinik Raymond Wah Wah Luar biasa Sekali Ini Kangas Raymond Dan Yah Jos Gandos Mantap Jiwa Dan Sin pun Berpindah Di Alun-alun Wilayah Teluk Terlihat Raja Hoston Dan Melihat Reputasi Raymond Di Wilayah Teluk Si Asisten Pun Terlihat Senang Karena Pencapaian Raymond Yang Luar biasa Berhasil Mengambil Hati Warga Wilayah Teluk Mengambil Hati Wilayah Teluk Itu Sangat Susah Ya Karena Tiga Panggir Raja Tidak Mampu Tapi Raymond Mampu Mengambil Hati Warga Teluk Berkat Teknik Medis Wah Ini Perlu Diapresiasi Oleh Raja Hoston Tapi Si Raja Malah Menganggap Itu Sebagai Prestasi Seorang Healer Yang Memang Harus Menyelamatkan Para Pasien Dan Ketika Sedang Memikirkan Prestasi Raymond Tiba-tiba Ada Seseorang Yang Minta Tolong Tolong Seseorang Tolong Aku Ada Seorang Wanita Yang Berteriak Dari Arah Lorong Raja Dan Asisten Pun Terkaget Dan Mereka Berdua Langsung Menuju Supersuara Dan Dilorong Ada Gadis Kecil Yang Dirampok Oleh Preman Dan Raja Hoston Sudah Bersiap Untuk Menolong Gadis Mengeluarkan Pedang Aura Para Preman Pun Jadi Kaget Karena Ia Melawan Seseorang Satria Yang Bisa Menggunakan Pedang Aura Kemudian Raja Berlari Ke Arah Preman Dan Wuss Sabutan Pedang Mengenai Para Preman Dan Akan Tetapi Si Gadis Malah Mengeluarkan Pisau Aura Dan Slash Ia Menyerang Raja Hoston Tangan Kanannya Tergores Pisau Itu Wadidaw Ternyata Jebakan Cuk Tangan Raja Hoston Pun Terlihat Kesakitan Sepertinya Ia Terkena Racun Walah Malah Kena Jebakan Batman Ini Wancet Dia Seorang Asasin Yang Mengincar Gu Aku Lengah Ucap Raja Dan Slash Raja Mendebas Bahu Si Garis Kecil Itu Dan Ia Pun Kesakitan Dan Mundur Dari Jangkauan Raja Dan Tiba Tiba Wush 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 Bebelas Angin Si Anak Membaca Mantra Dan Langsung Disambar Cus Keluar Asap Itu Magic Skill Smoker Screen Alias Menutupi Area Sekitar Dengan Asap Kabut Raja Raja Pun Panik Karena Ia Tidak Bisa Melihat Area Sekitar Dengan Jelas Wajrit Kemana Kau Perginya Kau Tidak Bisa Lolos Ucap Raja Akan Tetapi Tiba-tiba Si gadis Langsung Menerjang Raja Dengan Pisau Auranya Raja Pun Melihatnya Menggunakan Kaca Spion Dari Pedangnya Walau Walau Ternyata Pedangnya Juga Bisa Digunakan Seperti Spion Baru Tau Dan Curut Langsung Berlubang Tepat Di area Jantung Si gadis Assassin Pun Otomatis K.O Wah Wah Ngericuk Langsung Berlubang Itu ya Kemudian Asisten Raja Berlari Ke arah Raja Dan Mengencek Kondisinya Dan Ternyata Tangannya Telah Berubah Menjadi Biru Itu Tangan Kanan Yang Tergores Serangan Si gadis Assassin Tadi Ternyata Itu Sangat Beracun Tapi Raja Hoston Malah Santai-santai Saja Soalnya Di istana Ada Hilreng S Yang Bisa Menyembuhkan Racun Seperti Ini Tapi Si asisten Cemas Kalau Pergi Ke istana Itu Memakan Perjalanan Satu Hari Dan Itu Sangat Beresiko Soalnya Racunnya Sudah Berreaksi Dalam Beberapa Menit Saja Jika Melakukan Perjalanan Sampai Ke istana Khawatirnya Tidak Akan Sempat Jika Lukanya Semakin Memburuk Aku Akan Memotong Tanganku Ucap Raja Wadidaw Ngericok Malah Mau Dipotong Itu Tangannya Tunggu Yang Mulia Bukankah Disini Ada Klinik Raymond Kita Harus Kesana Sekarang Juga Raymond Pasti Bisa Mengobati Lukas Racun Seperti Ini Ucap Asisten Yang Sudah Mulai Panik Melihat Kondisi Raja Dan Raja Pun Mengingiakan Saran Dari Asisten Dan Yasin Pun Berpindah Ke Klinik Raymond Di Klinik Raymond Ada Raymond Yang Menyambut Pasien Dengan Senyum Yang Menghangatkan Dan Terlihat Ada Raja Dan Asisten Yang Berpakaian Seperti Seorang Asasin Pakai Jubah Sama Masker Pula Malah Nyamar Sepertinya Mereka Tidak Ingin Identitas Terbongkar Oleh Raymond Raymond Tidak Terlalu Perdulillah Dengan Harus Tersebut Ia Menyuruh Dua Orang Itu Untuk Masuk Ke Ruang Pemeriksaan Aku Terkenal Luka Racun Apa Kau Bisa Menangannya Ucap Raja Dengan Nanda Lemas Sepertinya Raja Sudah Mulai Terpengaruh Racun Raymond Mulai Memeriksa Luka Racun Dari Raja Dan Ia Merasa Kalau Racun Ini Bukan Racun Sembarangan Karena Lukanya Sudah Mulai Menyebar Racun Itu Sudah Mulai Menyebar Ke Seluruh Tubuh Si Raja Apakah Anda Memiliki Kejala Lain Tuan Tanya Raymond Raja Pun Menjelaskan Selain Tangannya Yang Sakit Kepalanya Pun Pusing Tubuhnya Mulai Memanas Dan Detak Jantungnya Mulai Terasa Cepat Ia Merasa Dirinya Mulai Demam Tapi Sedikit Demi Sedikit Luka Di Tangannya Mulai Kebas Mulai Tidak Terasa Atau Saat Ini Mulai Kesemutan Yang Sangat Hebat Sampai Kebas Gitu Ya Mendengar Itu Raymond Pun Menjelaskan Kalau Luka Racun Ini Merupakan Ciri-ciri Dari Ular Tree White Snake Ular Tree White Nah Waduh Susah Amat Bahasa Inggris Ular Tree White Snake Nah Gitu Doang Ini Racun Yang Terkenal Dengan Dragon Blood Portion Racun Ini Menyebar Melalui Pemuluh Darah Jika Dibiarkan Dalam Satu Hari Maka Anda Akan Mengalami Serangan Jantung Dan Beberapa Fungsi Organ Yang Tidak Berkerja Wadidaw Ternyata Racun Yang Ngericuk Yah Raja Mulai Keringat Dingin Ia Pun Meminta Raymond Untuk Melakukan Pertolongan Pertama Soalnya Ia Akan Kembali Ke Ibu Kota Untuk Melakukan Heal Di Healer Istana Yaitu Healer Reng S Tapi Raymond Mengatakan Kalau Ia Bisa Ia Bertanya Kenapa Raymond Bisa Tahu Racun Ini Secara Detail Bahkan Tahu Apa Obatnya Soalnya Dengan Heal Saja Biasanya Butuh Beberapa Hari Untuk Meningkatkan Vitalitas Pasien Dan Menyembuhkan Racun Ya Raymond Pun Menjelaskan Kalau Ia Dulu Berada Di Klinik Ibu Kota Selama 5 Tahun Yang Mana Selama 5 Tahun Itu Selain Menjadi Babu Ia Juga Membaca Depatan Herbal Ya Pengetahuannya Akan Dunia Herbal Sudah Tingkat Profesor Doktor Jadi Jangan Diragukan Lagi Walah Hansen Jadi Kegirangan Mendengar Itu Wajar Benerdah Ini Si Raymond Raymond Kembali Menjelaskan Kalau Racun Ini Memang Bisa Diatasi Dengan Obat Tapi Karena Racun Sudah Menyebar Di Seluruh Pembuluh Darah Si Raja Dan Itu Membuat Darah Telah Mengandung Racun Oleh Karena Itu Raymond Akan Melakukan Penyuntikan Ya Karena Raja Dan Asisten Bingung Apa Itu Penyuntikan Raymond Pun Menjelaskan Kalau Penyuntikan Itu Menusuk Area Pembunuh Darah Dan Memasukkan Cairan Penawar Kedalam Darah Supaya Mengalir Ke Seluruh Tubuh Dan Menyembuhkan Racun Sekaligus Mendengar Itu Asisten Langsung Ngamuk Yang Melarang Raymond Melakukan Penyuntikan Raja Ia pun Bertanya Kepada Raymond Kalau Teknik Pengobatan Raymond Manjur Kenapa Kemarin Ada Pasien Yang Meninggoy Di Klinik nya Raymond Langsung Shock Mendengar Itu Ternyata Berita Cepat Menyebar Aku Mendengar Dari Warga Sekitar Kalau Kau Melakukan Eksperimen Kepada Manusia Jika Kau Berani Melakukan Eksperimen Kepadaku Aku Akan Membunuh Mu Ucap Raja Wan Anaknya Sendiri Mau Dibunuh Lu Bapaknya Bukan Bangke Dah Ya Karena Raymond Diintimidasi Raymond Mengaktifkan Hood of Steel Serta Menangani Bajing Loncat Ya Ini Dua Skill Yang Sering Dikunakan Raymond Dan Ini Merupakan Skill Andalannya Walah Walah Skill Andalan Ya Raymond Pun Menyenggar Dan Menjelaskan Dia Ini Bukan Malaikat Atau Dewa Yang Bisa Menyembuhkan Semua Pasien Dengan Teknik Medis Teknik Medis Yang Ia Kembangkan Berdasarkan Anatomi Tubuh Manusia Tidak Ada Kaitannya Dengan Sihir Atau Eksperimen Ini Cuman Teknik Pengobatan Yang Berbeda Dengan Heel Mendengar Itu Raja Bingung Soalnya Ia Sudah Mengintimidasi Raymond Dengan Aura Sword Master Tapi Ia Tidak Takut Malah Ngoceh Menjelaskan Teknik Medis Itu Ya Raymond Membucuk Raja Sembuh Sebelum Sampai Ke Ibu Kota Wadidaw Cepet Banget Melihat Anaknya Yang Gigih Itu Ia Pun Mengingat Kembali Istri Simpanannya Di Wilayah Teluk Yaitu Ibu Raymond Kegigihan Dan Keberanian Sangat Mirip Dengan Ibunya Dan Raja Pun Mengiakan Raymond Senang Mendengar Itu Ia Pun Mulai Menyiapkan Jarum Suntik Yang Sebelumnya Telah Ia Isi Dengan Serum Penawar Racun Tapi Raja Malah Bingung Apa Apaan Itu Raymond Menjelaskan Kalau Ini Adalah Alat Suntik Ini Alat Sekali Pakai Dibuat Oleh Para Dwarf Di Wilayah Teluk Mereka Sangat Ahli Dalam Membuat Barang Barang Pesanan Raymond Karena Banyak Bacot Saya Langsung Memperlihatkan Adegan Suntik Menyuntik Itu Ya Disuntik Langsung Ya Cus Dan Ketika Selesai Disuntik Si Raja Langsung Tentuk Lemas Raja Terkena Efek Samping Dari Obat Penawar Milik Raymond Walah Walah Apa Yang Terjadi Itu Ya Dan Ternyata Efek Samping Badan Si Raja Langsung Terasa Sejauh Serasa Ada Air Es Yang Mengalir Sakit Kepala Dan Denyut Nand Mulai Menjadi Normal Keadanya Menjadi Membaik Ya Walaupun Lukanya Masih Terasa Segar Kembali Asisten Pun Merasa Takjub Dengan Obat Yang Diberikan Raymond Kok Langsung Ngefek Itu Ya Wah Wah Hebat Banget Ini Si Raymond Jus Gandos Dan Raymond Menjelaskan Kalau Kondisinya Akan 100% Pulih Jika Mau Beristirahat Alias Tibur Pulas Maka Besoknya Tubuhnya Akan 100% Pulih Jus Banget Ini Obat Raymond Raja Pun Sangat Berterima Kasih Kepada Dan Sebagai Menuk Terima Kasih Raymond Akan Diberikan Hadiah Spesial Yaitu Hadiah Yang Saat Ini Diinginkan Oleh Raymond Dan Raymond Pun Jujur Kalau Ia Tidak Ingin Hadiah Ia Hanya Perlu Membayar Pengobatannya Saja Bayar Cuk Paket Duit Lagi Bokeh Ini Raymond Habis Nyecil Pinjol Soalnya Jangan Ragu Untuk Menyebut Jumlah Uang Kalau Kau Memang Mau Cuman 500 Pena Raymond Mengatakan Dengan Lantang Tapi Ia Jadi Sedikit Sedih Karena 500 Pena Itu Bagi Raymond Terlalu Mahal Ya Karena Modal Untuk Membuat Obat Itu Cuman 50 Pena Malah Untung 10 Kali Lipat Raymond Ini Bener Cos Bisnis Bahkan Hansen Pun Berbisik Kepada Raymond Kalau Harga Itu Terlalu Mahal Tapi Sudahlah Sudah Diucapkan Gitu 500 Pena Dah Itu Tarif Yang Harus Dibayar Oleh Si Dua Orang Itu Raja Dan Asisten Pun Jadi Bingung Soalnya Duitnya Kan Miliaran Triliunan Bahkan Kok Malah Disuruh Bayar 500 Pena Kecil Bang Bahkan Raja Mengira Kalau Tarifnya Sekitar 2000 Atau 3000 Pena Mengingat Obatnya Sangat Memujarab Sangat Dus Gandos Aku Kini Bertanya Satu Kali Kepadamu Apa Boleh Ucap Raja Kenapa Membuat Dirimu Mengalami Begitu Banyak Kesulitan Disini Padahal Kau Adalah Healer Yang Handal Kau Bisa Mendapatkan Uang Banyak Jika Kau Berada Di Ibu Kota Ucap Raja Ya Karena Saya Cuman Ingin Merawat Pasien Dari Berbagai Kalangan Jadi Disini Lebih Menyenangkan Ucap Raymond Dengan Nada Bingung Ya Raja Dan Asisten Pun Hanya Bisa Ini Anak Terlalu Baik Jadi Orang Aku Mengerti Aku Merasa Senang Bisa Bertemu Dengan Dokter Ucap Raja Penuh Bangga Raja 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 Berdiri Karena Ia Sudah Merasa Baikan Kemudian Ia Mengatakan Kalau Ia Tidak Membawa Uang Saat Ini Raymond Tersenyum Tapi Hatinya Jadi Shok Berat Wajit Malah Kena Prank Katanya Disuruh Bayar Sepuasnya Malah Gak Ada Duit Tapi Kemudian Raymond Diberi Cincin Oleh Raja Dan Cincin Itu Terlihat Sangat Mual Itu Mungkin Cincin Dari Gucci Atau Cincin Dari Hermes Itu Ya Dan Raja Pun Menyuruh Untuk Menjual Cincin Itu Untuk Biaya Pengobatan Klinik Ya Raymond Pun Jadi Senang Mendapatkan Bayaran Itu Soalnya Ini Cincin Bermerek Cui Mahal Ini Cui Ker Hansen Tahu Kalau Cincin Itu Cincin Mutiara Mermaid Itu Nilainya 10.000 Pena Wah Anjir Ternyata Mahal Banget Minta 500 Pena Malah Dikasih 10.000 Rezeki Nomplok Dokter Mungkin Bayarannya Akan Berkurang Jadi Aku Akan Kembali Aku Akan Kembali Lagi Kesini Ucap Raja Dengan Nada Senang Dan Ya Raja Dan Asistinya Pun Pergi Dari Klinik Raymond Dengan Luka Yang Telah Terobati Yeay Good Job Raymond Mantap Jiwa Kemudian Hansen Memberitahu Raymond Kalau Cicin Itu Sangat Mahal Dia Bisa Membeli Ratusan Kilo Daging Sirluyn Mantap Nih Bisa Buat Makan Stik Setiap Hari Wadidaw Malah Pikirannya Daging Waka Waka Dan Ya Sen Pun Berpindah Ke Raja Dan Asisten Sang Asisten Sang Senang Dengan Perkembangan Raymond Ia Sangat Berbeda Sekali Dengan Empat Anak Raja Lainnya Yang Judes Judek Dan Cuman Mendingin Tahta Raymond Memang Luar Biasa Tapi Raja Malah Mengubah Topik Pembicaraan Ia Menyuruh Asisten Untuk Mencari Dalang Di Balik Penyerangannya Hari Ini Ia Ingin Tahu Siapa Pelakunya Si Pelaku Pasti Orang Istana Soalnya Yang Tahu Dirinya Berada Di Wilayah Teluk Hanyalah Orang Orang Istana Pasti Ada Musuh Di Dalam Istana Asisten Pun Disuruh Bergerak Cepat Karena Jika Dibiarkan Terlalu Lama Maka Istana Akan Menjadi Arena Pertubahan Darah Wadidaw Ngericok Ternyata Ada Intrik Politik Di Dalam Istana Tambah Seru Ceritanya Raymond Dan Ya Sin Pun Berpindah Di Suatu Tempat Yang Genap Ada Seseorang Berjubah Merah Yang Sedang Memandangi Bola Ungu Dan Ternyata Bola Ungu Itu Adalah Telekomunikasi Sihir Yang Kayak Telepon Gitu Ya Si Bola Ungu Memberitahu Kalau Ia gagal Membunuh Raja Hoston Soalnya Ia Berhasil Disembuhkan Oleh Healer Ada Seorang Healer Yang Hebat Yang Ada Di Wilayah Teluk Dan Raja Pun Sekarang Sedang Menuju Ke Ibu Kota Si Pria Peta Di Kota Hoston Ia Tidak Percaya Ada Healer Yang Bisa Menyembuhkan Racun Three White Snake Apalagi Itu Di Wilayah Kumuh Sangat Tidak Diduga Ada Seorang Healer Yang Bisa Menyembuhkan Three White Snake Apalagi Di Wilayah Kumuh Kan Terkenal Miskin Miskin Jadi Mana Mungkin Ada Healer Yang Handal Berada Di Sono Wanjrit Bener Merusak Rencana Ini Mah Bang Kedah Tapi Si Pria Jubah Merah Malah Cengar Cengir Itu Karena Ia Masih Punya Banyak Rencana Dan Ia Masih Punya Banyak Kesempatan Untuk Mengkill Si Raja Hoston Dan Si Pelapor Yang Nelfon Pake Bola Ungu Itu Dikasih Waktu Sampai Satu Bulan Untuk Mengkill Raja Hoston Karena Dalam Satu Bulan Mendatang Kerajaan Hoston Akan Runtuh Hahaha Malah 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 Nyengar Nyengir Itu Dan Apa Yang Akan Terjadi Siapa Si Pria Ini Mencurigakan Sekali Ya Sayangnya Kita Belum Diberitahu Siapa Orang Ini Karena Sin Pun Berpindah Di Tempat Raymond Yang Sedang Membakar Stik Daging Wah Pesta Cuk Ia Berhasil Menjual Cincin Dan Mendapatkan 10.000 Pena Pesta Daging Selama Seminggu Daging Mania Mantap Akan Tetapi Kesenangannya Cuman Sementara Pintu Klinik Digedor Dengan Keras Buka Pintunya Cuk Teriak Seseorang Dari Luar Klinik Raymond Dan Raymond Pun Membuka Pintunya Dan Mengatakan Siapa Kalian Dan Ada Banyak Orang Yang Berbadan Kekar Yang Siap Menghajar Raymond Raymond Jadi Ketakutan Mereka Terdiam Membisu Gak Tahu Mengomong Apa Dan Tiba Tiba Kalian Minggir Dulu Minggir 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 Ucap Seseorang Yang Lewat Dan Memperkenalkan Diri Maaf Membuat Anda Takut Nama Saya Tom Saya Pemilik Usaha Long Trom Yang Ada Di Distrik Hiburan Di Wilayah Teluk Ucap Si Pria Berambut Hijau Itu Yang Bernama Tom Apa Anda Punya Aku Ada Urusan Dengan Anda Raymond Ucap Si Tom Dengan Nada Premanisme Wadidaw Ini Ngapa Lagi Hidup Raymond Masalah Terus Wilayah Teluk Memang Wilayah Penuh Dengan Masalah Dan Siapa Lagi Ini Orang Pakai Bawa Pengawal Segala Wajar Masalah Baru Muncul Kembali Ya Raymond Dan Hansen Pun Bingung Mau Melakukan Apa Mereka Cuman Diam Termenung Dan Ya Toms Dan Para Pengawalnya Pun Masuk Kedalam Klinik Ia Melihat Disitu Ada Daging Stik Ia Pun Tertawa Melihat Daging Yang Ya Bisa Dikatakan Murah Meriah Ia Pun Tertawa Melihat Daging Yang Dimakan Raymond Itu Soalnya Itu Daging Murah Dari Desa Teluk Dan Ini Adalah Daging Berkualitas Rendah Tidak Seperti Daging Yang Dimakan Oleh Toms Yaitu Wagyu A10 Yang Enak Paul Apalagi Belinya Di Dim Smith Guy Walah 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 Promosi Kalau Daging Raymond Ini Daging Comberan Ini Walah Walah Dibuang Aja Ini Kemudian Toms Menyentuh Piring Daging Itu Dan Piarrr Langsung Pecah Raymond Dan Hansen Langsung Kaget Kok Bisa Ya Piring Cuman Dissentuh Pakai Telunjuk Langsung Pecah What The Hell Ya Hansen Pun Berbisik Kepada Raymond Kalau Itu Adalah Teknik Aura Yang Sering Digunakan Oleh Para Praculit Kerajaan Sepertinya Toms Ini Seorang Aura Blade Yang Bisa Mengontrol Auranya Ini Berbahaya Dan Kemudian Toms Melempar Semua Daging Yang Ada Di Meja Makan Raymond Melihat Makan Nya Berjatuhan Ia Jadi Bersedih Dan Tiba Tiba Notifikasi Muncul Para Preman Heart of Steel Diaktifkan Teknik Menangani Baging Loncat Meningkat Ke Level Selanjutnya Dan Langsung Diaktifkan Raymond Langsung Terdiam Ia Merasa Hatinya Bergecolak Ia Mulai Berfikir Cara Untuk Mengkontrol Serangan Si Para Preman Ini Sebenarnya Kalian Mau Apa Ke Klinik Ini Ini Sebuah Klinik Yang Ada Disini Adalah Orang Sakit Jika Kalian Sakit Langsung Saja Kami Periksa Dan Melakukan Tindakan Medis Ucap Raymond Dengan Nada Tinggi Tom Yang Melihat Raymond Tidak Takut Dengan Perbuatannya Ia Pun Jadi Senang Karena Ia Melihat Sisi Keberanian Raymond Ia Pun Memberitahu Kalau Ia Sebenarnya Ingin Memberikan Hadiah Kepada Raymond Karena Telah Bekerja Keras Untuk Warga Miskin Di Wilayah Teluk Dan Tom Pun Memberikan Duit Sebesar Seribu Pena Kepada Raymond Sebagai Ucapan Terima Kasih Tapi Tom Punya Permintaan Mulai Sekarang Tolong Jangan Merawat Warga Desa Teluk Lagi Perbuatan Itu Mengobati Para Warga Di Wilayah Teluk Aku Jadi Kesusahan Jadi Jangan Melawan Dark Blade Guilt Ucap Tom Dengan Serius Raymond Pun Menolak Soalnya Dia Adalah Seorang Healer Tugasnya Memang Mengobati Siapapun Yang Datang Ke Klinik Atau Siapapun Yang Mengalami Syakit Jadi Tidak Bisa Melakukannya Mendengar Penolakan Raymond Tom Melempar Pisau Ke Arah Pintu Dan Tepat Ada Di Samping Wajah Raymond Wala Wala Hampir Kena Itu Wajah Ganteng Raymond Bikena Pisau Wanjidat Orang Kemudian Dengan Pisau Itu Tom Mengancam Si Raymond Dengan Menodong Pisau Ke Leher Raymond Walah Malah Mau Dikil Ini Raymond Bahaya Bajing Loncap Aku Tak Peduli Kau Itu Anak Raja Atau Bangsawan Yang Didukung Oleh Kaun August Aku Tak Peduli Aku Mah Bodoh Amat Ucap Tom Mengancam Wilayah Teluk Adalah Wilayah Tanbah Hukum Aku Bisa Membunuh Mau Kapan Saja Bahkan Tanbah Diketahui Oleh Orang Sekalipun Aku Bisa Kapan Saja Memanipulasi Kematianmu Itu Mudah Sekali Jadi Aku Harap Kau Jangan Melawan Kami Lebih Dari Ini Ucap Tom Menjelaskan Raymond Hanya Diam Ia Tidak Berkata Apapun Wadidaw Teknik Mengatasi Bajing Loncap Kurang OP Kurang Overpower Malah Melempem Gak Efek Sama Sekali Dan Ya Si Tom Pengawalnya Pun Pergi Dari Mengingat Kata-katanya Barusan Jangan Melawan Ya Raymond Yang Mendengar Pesan Itu Pun Jadi Mematung Sambil Bawa Duit Seribu Pena Itu Wancit Duitnya Malah Diterima Walah Walah Kayaknya Si Raymond Menerima Suap Ini Wadidaw Buat Melumasi Pincul Kayaknya Itu Ya Setelah Para Preman Pergi Hasan Dan Raymond Beres Beres Klinik Yang Pecah Belah Itu Ya Gara Dia Cak Para Preman Wancit Bedah Ini Para Preman Raymond Berfikir Keras Bagaimana Mengatasi Untuk Preman Sepertinya Susah Mengatasi Para Preman Tiba-tiba Motifikasi Muncul Self Defense Skill Yaitu Skill Bertahan Menghadapi Lingkungan Yang Untuk Mengalahkan Si Tom Yang Seorang Pengguna Aura Blade Percuba Banget Dah Dan Tiba-tiba Muncul Quest Baru Anda Diancam Secara Tidak Adil Bagaimanapun Caranya Anda Seorang Healer Yang Tidak Boleh Mengabaikan Pasien Atau Bahkan Menolak Pasien Atasi Segala Ketidak Adilan Ini Bonus Naik Level Dan 10 Skill Point Dan Ada Bonus Tersembunyi Lainnya Wanjrit Raymond Jadi Shock Kok Sistem Malah Menyuruhnya Menyelesaikan Misi Mengatasi Si Tom Wanjrit Gimana Caranya Gimana Cara Ngalahin Si Tom Yang Pengguna Aura Blade Walah Masa Mau Dikalahkan Dengan Skill Pertahanan Ya Percuma Juga Gimana Caranya Wanjrit Gak Tau Dah Sedang Memikirkan Kepusingan Masalah Preman Raymond Malah Kedatangan Pasien Gawat Darurat Ada Tiga Orang Yang Masuk Keklinik Dengan Nara Minta Tolong Mereka Memohon Kepada Raymond Agar Ia Mau Mengubati Temannya Yang Terkena Tusukan Dan Hantaman Di Sekujur Tubuhnya Wanjrit Ngerit Bedah Dan Mereka Memberitahu Kalau Temannya Ini Habis Dihajar Sama Guit Dark Blade Karena Tidak Bisa Membayar Pajak Tempat Waktu Mendengar Itu Raymond Dan Hasen Jadi Shock Wadidaw Dimana Ini Ia Sudah Dilarang Mengobati Pasien Malah Datang Pasien Gawat Darurat Dipukuli Dark Blade Lagi Wajit Bener Dah Malah Tambah Runyam Ini Masalah Ya Bodoh Amat Langsung Diobati Langsung Siapkan Peralatan Operasi Tusukannya Mengenai Paru Jadi Di dalam Paru Pasti Banyak Darah Karena Si pasien Muntah Darah Dan Akan Semakin Berbahaya Jika Dibiarkan Terus Menerus Ya Mungkin Ditusuk Dengan Pisau Besi Pisau Dapur Sama Si Preman Wah Bener Bener Ini Perlu Penanganan Secara Khususus Hang Dengan Ansaman Quilt Dark Blade Kemudian Raymond Bertiak Pada Hansen Apa Kau Ingin Melihat Pasien Mati Lagi Cepat Siapkan Perlatanya Hansen Yang Melihat Raymond Marah Jadi Tambah Ngeri Kemudian Ia pun Berlari Mengambil Peralatan Operasi Dan Ya Operasi Pun Diskip Karena Terlalu Ngeri Untuk Diperlihatkan Walah Walah Mungkin Autornya Sedang Malas Gambar Kegiatan Pas Operasi Ya Mungkin Agak Ribet Jadi Autornya Gak Mau Gambar Gitu Dan Ya Sin pun Dipercepat Dengan Raymond Yang Sedang Memakai Baju APD Dan Mengampiri Teman Si Pasien Yang Membawa Pasien Itu Dan Raymond Beritahu Kalau Pasien Sudah Baik Baik Saja Mereka Pun Nangis Bareng Apalagi Mengetahui Kalau Pasien Punya Kartu BPJS Jadi Operasinya Gratis Tambah Nangis Lagi Dah Karena Happy Malah 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 Gratis Melihat Itu Raymond Tersenyum Bahagia Hansen Pun Jadi Ikut Senang Ia Jadi Memiliki Ide Cemerlang Ia Pun Memberitahu Kepada Raymond Kalau Ide Itu Adalah Memberitahu Pak Kamsir Si Ketua Guit Blue Moon Untuk Membantunya Mengatasi Guit Dark Blade Tapi Raymond Ragu Soalnya Blue Moon Tidak Sehebat Dark Blade Jadi Kalau Terjadi Pertempuran Blue Moon Dan Dark Blade Maka Blue Moon Langsung K.O. Raymond Malah Memikirkan Untuk Kabur Membawa Uang Hasil Dari Ya Itu Hasil Dari Jual Cincin Sama Seribu Penanya Tom Tapi Kalau Kabur Malah Debt Collector Yang Nagih Dengan Kejam Dan Mereka Lebih Kejam Dari Dark Blade Si Debt Collector Apalagi Kemarin Habis Ada Polisi Yang Dibentak Oleh Debt Collector Ngericuk Lagian Cuman Ada 11.000 Penah Masih Jauh Dari Utang Raymond Sama Pinjol Wadidaw Sebenarnya Utang Raymond Berapa Tapi Raymond Masih Merahsiakannya Jadi Kita Tidak Tau Utang Si Raymond Dan Tiba Tiba Notifikasi Muncul Anda Telah Menyelesaikan Misi Mengatasi Ketidakadilan Bonus Naik level Diberikan 10 Skill point Diberikan Dan Juga Bonus Tersembunyi Telah Diberikan Walah Walah Bonus Apa Itu Dan Ternyata Bonus Menaikkan Skill Selama 24 Jam Menjadi Rank A Dan Ketika Bonus Itu Didapat Misi Muncul Lagi Yaitu Kalahkan Quick Dark Blade Walah Melihat Itu Raymond Jadi Shok Berat Gimana Caranya Seorang Healer Mengalahkan Mafia Ini Mission Impossible Harus Panggil Tom Cruz Ini Ya Raymond Pun Pusing Tujuh Keliling Gimana Ya Walaupun Ia Meningkatkan Skill Sihirnya Menjadi Rank A Tapi Ia Nggak Punya Cukup Mana Itu Cukup Energi Sihirnya Nggak Cukup Pasti Sekali Sihir Dia Langsung Kehabisan Dan Langsung Dikill Sama Si Tom Ya Jadi Merepotkan Ini Mah Dan Kemudian Raymond Mendapatkan Ide Ia Kemudian Meminta Hansen Untuk Pergi Menemui Pak Kamsir Ketua Guit Blumun Hansen Disuruh Mengantarkan Surat Yang Ia Tulis Kepada Pak Kamsir Dan Ia Sudah Membulatkan Tekad Dengan Ide Itu Berlihat Isi Suratnya Hansen Jadi Khawatir Karena Ini Sangat Berbahaya Tapi Raymond Meyakinkan Hansen Kalau Kali Ini Ia Sudah Memikirkan Ide Yang Cemerlang Ini Jadi Hansen Harus Percaya Kepada Raymond Dan Ia Harus Menyerahkan Surat Ini Kepada Pak Kamsir Dan Ya Hansen Pun Diberi Misi Untuk Go Pergi Keguit Blumbun Ketemu Dengan Pak Kamsir Dan Raymond Akan Menjalankan Misi Utamanya Yaitu Menuju Ke Guit Dark Blood Ya Kalau Misi Ini Gagal Berarti Raymond K.O Wadidaw Hansen Pun Keluar Dengan Wajah Berkaca Kaca Sampai Itu Sampai Nangis Itu Ya Kayaknya Hansen Sambil Pergi Gitu Dan Ya Rencana Raymond Pun Dimulai Pertama Ia Memulai Dengan Menaikan Heart Of Steel Menjadi Rang A Dan Buz Heart Of Steel Menjadi Rang A Dan Status Legendary Didapatkan Wah Mantap Betul Heart Of Steel Jadi Legendary Bro Raymond Pun Jadi PD Ia Pun Membawa Perlatan Tempurnya Di Dalam Koper Dan Langsung Berangkat Ke Markas Guit Dark Blade Dan Ya Sin Pun Berpindah Sekarang Raymond Sudah Ada Di Hadapan Tom Ketua Dark Blade Tom Sepertinya Senang Dengan Kedatangan Raymond Karena Ia Mau Menghukum Raymond Karena Telah Berani Mengobati Pasien Yang Telah Dihajar Oleh Guit Dark Blade Dan Raymond Pun Mengakuinya Kalau Ia Memang Menyelamatkan Pria Tersebut Dari Kondisi Kritis Dan Raymond Menjelaskan Dengan Senyuman Wadidaw Heart Of Steel Legendary Sepertinya Membuat Raymond Jadi Pede Gak Takut Dengan Apa Yang Dihadapi Saya Kesini Ingin Mengatakan Sesuatu Pak Tom Tolong Maafkan Saya Ucap Raymond Lantang Sambil Membungku Tom Dan Anak Buahnya Yang Melihat Itu Jadi Bingung Ini Aneh Kenapa Dia Malah Membungku Raymond Raymond Melanjutkan Tuan Tom Yang Baik Hati Saya Ingin Menawarkan Kesetiaan Saya Kepada Anda Mulai Sekarang Saya Adalah Seorang Healer Yang Handal Bahkan Raja Telah Mengakui Kehebatan Saya Jadi Saya Akan Sangat Bermanfaat Untuk With Dark Blade Karena Jika Terjadi Sesuatu Pada Dark Blade Maka Saya Akan Dengan Sigap Mengobati Semua Pasukan Dark Blade Ucap Raymond Menjilat Wanjid Ini Si Raymond Malah Membuang Harga Dirinya What the hell Raymond Apakah Ini Salah Satu Rencananya Raymond Si Tom Semalat Cengar Cengir Mendengar Permintaan Raymond Tapi Ia Tidak Percaya Begitu Saja Soalnya Raymond Telah Menyelamatkan Banyak Sekali Warga Kumuh Di Wilayah Teluk Jadi Ia Sangat Tidak Percaya Dengan Ucapan Raymond Tadi Dan Kemudian Raymond Membangun Klinik Adalah Untuk Mencari Duit Yang Banyak Tentunya Ia Berencana Menyingkirkan Hilir-hilir Lain Di Wilayah Kubuh Kemudian Ia Menjadi Rujukan Utama Di Wilayah Teluk Sehingga Ia Bisa Memasang Tarif Yang Tinggi Karena Tidak Ada Klinik Selain Klinik Raymond Di Wilayah Teluk Wah Ternyata Raymond Sangat Licek Sekali Ya Gimana Bos Tom Mau ikut Andil Enggak Di Rencana Licek Raymond Untuk Menguasai Pengobatan Di Wilayah Teluk Dapat Duit Banyak Loh Ucap Raymond Dengan Nada Penjilat Jika Anda Mau Bagaimana Kalau Saya Memeriksa Anda Secara Gratis Anda Akan Tau Kalau Kemampuan Saya Ini Bukan Kaleng Kaleng Soalnya Pemeriksaan Kesehatan Yang Dilakukan Sangat Spesial Menggunakan Teknik Medis Yang Berasal Dari Runtuhan Kuno Dan Hanya Dipakai Oleh Kalangan Raja Jadi Sangat Eksklusif Ucap Raymond Memujuk Si Tom Pun Menerima Servis Dari Raymond Dan Ia Akan Menerima Raymond Setelah Mendapatkan Servis Spesialnya Itu Kemudian Raymond Meminta Para Pengawal Tom Untuk Keluar Soalnya Jika Dilihat Sama Para Pengawal Nanti Teknik Spesialnya Ditiru Sama Mereka Dan Nanti Bocor Ketahuan Sama Hilir Lain Jadi Para Pengawal Disuruh Keluar Saja Dan Ya Thomas Pun Menuruh Para Pengawal Untuk Keluar Dan Ia Mulai Berbaring Di Sofa Untuk Mendapatkan Servis Spesial Dari Raymond Raymond Membawa Kopernya Dan Mengeluarkan Stetoskop Itu Para Dwarf Yang Handal Di Wilayah Teluk Yang Membuatkannya Alat-alat Untuk Mengecek Kondisi Kesehatan Pasien Ini Alat Baru Yang Pertama Kali Ada Di Benua Jadi Tom Yang Pertama Kali Mendapatkan Perawatan Menggunakan Stetoskop Walau Sebenarnya Apa Yang Mau Dilakukan Raymond Sih Sampai Sampai Menjilat Segala Aneh Banget Ini Si Raymond Ia Pun Mulai Mengecek Kondisi Jantung Dari Tom Dan Ia Kaget Ia Memberitahu Kalau Jantung Tom Terlihat Aneh Mungkin Ada Penyakit Yang Perlu Disingkirkan Dan Ia Akan Melakukan Perawatan Seperti Menyelamatkan Putri Sofia Soalnya Penyakitnya Ini Hampir Sama Seperti Putri Sofia Jelas Raymond Secara Terperinci Dan Ya Tom Pun Membuka Dadanya Dan Raymond Pun Memulai Melakukan Terapi Pijit Kesetrum dah Itu Si Tom Tom Shock Dan Langsung Pingsan Wah Ternyata Kang Mas Raymond Jadi Penjilat Buat Menghajar Si Tom Dengan Setrumannya Ya Barangkali Kalian Juga Mau Meniru Tom Menjilat Pak Bos Nanti Nasibnya Kaya Seperti Pak Tom Dipukul Dari Belakang Dan Ya Miss Mengalahkan With Dark Bat Pun Selesai Raymond Naik Level Dan Mendapatkan 20 Poins Skill Wadidaw Raymond Jadi Senang Niat Liciknya Berhasil Walah Walah Ia pun Mengambil Tali Dari Koper Yang Ia Bawa Dan Mengikat Tubuh Si Tom Yang Sedang Pingsan Itu Kemudian Raymond Memeriksa Di Luar Ruangan Ia Mengecek Suara Para Pengawal Dan Ternyata Di Luar Pada Dugem Pengawal Pengawal Tom Pada Dugem Walah Walah Jadi Ya Belum Dicurigai Dan Raymond pun Menuju Meja Tom Ia mencari Barang Berharga Barangkali Ada duit Lumayan Buat Harta Ramasan Perang Gitu Akan Tetapi Ia Malah Menemukan Kunci Wah Pasti Ada Berangkas Di Ruangan Tom Ini Yang Isinya Full Duit Soalnya Kunci Ini Disembunyikan Dengan Hati Hati Walah Ayo Dicari Ini Berangkas Dan Ya Ketemu Ada Peti Kecil Yang Digembok Raymond Sangat Senang Akhirnya Dapat Harta Karun Ia Pun Membukanya Dengan Kunci Itu Akan Tetapi Gak ada Duitnya Sama Sekali Ya Cuman Dokumen Dokumen Gitu Walah Walah Kecewa Banget Dah Ini Si Raymond Tapi Ternyata Setelah Dicek Itu Adalah Dokumen Dokumen Resmi Dari Beberapa Bangsawan Dari Kerajaan Hoston Dan Itu Adalah Dokumen Suap Menyuap Dari Para Bangsawan Terhadap Gold Dark Blade Walah Malah Nemu Urusan Ketika Sedang Membaca Dokumen Dokumen Itu Si Tom Malah Bangun Dari Pingsannya Ia Sangat Marah Karena Raymond Telah Menipunya Tapi Raymond Malah Nantang Tom Coba Sini Maju Kau Sudah Diikat Kencang Ucap Raymond Dan Ternyata Tom Sangat Mudah Sekali Melepas Ikatan Tali Raymond Ini Easy Men Raymond Jadi Panik Karena Ikatannya Malah Lepas Wan Zid Dah Tom Spoon Datang Menghampiri Raymond Untuk Dihabisi Bersiaplah Raymond Kau Akan Mudar Raymond Jadi Panik Saking Paniknya Sistem Langsung Otomatis Memberinya Opsi Untuk Membeli Skill Pertahanan Diri Harganya Cuma 50 Poin Skill Dan Raymond Pun Secara Terpaksa Membeli Skill Itu Ya Makasih Sistem Tapi Tom Semakin Mendekat Dengan Niat Membunuhnya Yang Sangat Pekat Dan Hut Of Steel Bergetar Raymond Pun Mengambil Tongkat Baseball Di Sampingnya Itu Ya Dan Buss Buk Tom Terkejut Karena Pukulan Raymond Ternyata Membuat Dirinya Pingsan Lagi Wanjai Sekali Pentung Langsung K.O Gimana Saya Kira Mau Aduh Skill Malah Sekali Hajar Langsung Selesai Walah Autor Nya Males Bang Dah Gak Berpetarungan Dan Ya Raymond Pun Mengikat Kembali Tubuh Tom Yang Telah K.O Dan Ia Mendengar Ada Suara Teriakan Dari Luar Markas Dark Blade Itu Suara Wuh Hajar Serang Raymond Pun Penasaran Setelah Mengikat Tom Ia Pun Melihat Dari Jendela Dan Ia Pun Melihat Keadaan Di Luar Dan Ternyata Itu Pasukan Blue Moon Dan Juga Ada Pak Kamsir Wah Hebat Banget Mereka Telah Pengawal Pengawal Dark Blade Telah Dihajar Oleh Para Pasukan Blue Moon Wah Mantap Jiwa Tidak Hanya Itu Ternyata Ada Warga Di Desa Kumuh Juga Yang Ikut Menyerang Markas Squid Dark Blade Dan Di Sono Itu Ada Hansen Yang Tertuduk Dia Ternyata Sedang Mengingat Kembali Kejadian Dimana Ia Berada Di Alun Desa Kumuh Flashback Ketika Hansen Ini Minta Tolong Kayaknya Ini Ya Simpun Berpindah Flashback Blue Hansen Berteriak Lantang Minta Tolong Tolong Bantu Kami Teriak Hansen Raymond Telah Ditangkap Dark Blade Tolong Warga Wilayah Teluk Tolong Selamatkan Penyelamat Kalian Ayo Kita Selamatkan Raymond Dari Kekejaman With Dark Blade Dan Kemudian Para Warga Yang Mendengar Itu Jadi Marah Dan Yah Akhirnya Itulah Alasan Mengapa Sekarang Di Kuit Dark Blade Banyak Sekali Warga Dari Desa Kumuh Yang Membawa Senjata Dan Juga Para Anggota Blue Moon Yang Telah Mengepung Seluruh Markas Dark Blade Demi Menyelamatkan Pangeran Raymond Si Penyelamat Kemudian Salah Satu Warga Melihat Raymond Berdiri Di Balik Kaca Di Lantai 2 Dari Markas Dark Blade Hansen Dan Pak Kamsir Pun Melihatnya Mereka Jadi Khawatir Dengan Keadaan Raymond Pak Kamsir Pun Langsung Memajat Ke Lantai 2 Tempat Raymond Berada Para Warga Pun Bersiap Siap Jika Terjadi Sesuatu Dan Ternyata Raymond Mengatakan Tidak Perlu Khawatir Karena Bosnya Sudah Saya Tangkap Pak Kamsir Dan Hansen Pun Jadi Lega Dan Merasa Luar Biasa Karena Raymond Telah Menangkap Tom Sendirian Cush Kemudian Warga Pun Mengatakan Hurrah 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 Menang Cui Dan Ya Raymond Pun Full Senyum Melihat Para Warga Telah Datang Menolongnya Dari Guit Dark Blade Dan Para Warga Pun Berteriak Senang Karena Telah Menghajar Guit Dark Blade Dari Wilayah Teluk Yang Selalu Mengganggu Kehidupan Para Warga Teluk Apalagi Pak Kamsir Sekarang Ia adalah Satu-satunya Guit Di wilayah Teluk Yang Menjaga Keamanan Wilayah Teluk Hurrah Dan Notifikasi Pun Muncul Selamat Anda Telah Menaikan Pamor Anda Semakin Terkenal Naik Level Tiga Kali Bonus 50 Point Skill Wanjrit Panen Besar Mantem Jiwa Dan Ya Kesenangan Ini Pun Sampai Disini Karena Sin Berpindah Walah Walah Ini Lagi Pesta Pura Malah Sin Berpindah Di Kerajaan Houston Tepatnya Di dalam Istana Raja Pak Asisten Raja Yang Sampai Sekarang Nggak Tahu Namanya Siapa Itu Ya Sampai Sekarang Sudah Chapter Berapa Nggak Tahu Namanya Si Asisten Raja Siapa Nama Mucuk Ia Ia Diberi Laporan Oleh Sekretaris Nya Kalau Raymond Telah Menangkap Tom Si Mafia Dari Dark Blade Quilt Dan Menurut Keterangan Warga Raymond Menangkapnya Sendirian Walah Walah Asisten Raja Jadi Senang Karena Si Tom Ini Adalah Mantan Komandan Prajurit Yang Keluar Karena Kelakuan Buruk Dan Ia Adalah Pengguna Aura Blade Dan Ia Malah Dikalahkan Oleh Healer Walah Walah Cupu Bang Dah Ini Si Tom Sepertinya Si Tom Ini Kebanyakan Dugeng Jadi Kekuatannya Melemah Kemudian Si Sekretaris Memberikan Dokumen Dokumen Rahasia Yang Diberikan Oleh Mid Blue Moon Katanya Ini Surat Surat Rahasia Yang Didapatkan Raymond Dari Kantor Pribadi Tom Dan Setelah Dicek Si Asisten Raja Jadi Panik Karena Ini Adalah Dokumen Dokumen Bener Bener Rahasia Para Penjahat Yang Ada Di Tubuh Kerajaan Hoston Dan Jika Ini Diketahui Publik Bisa Bisa Jadi Perang Saudara Ini Mah Dan Untungnya Raymond Telah Memasukkannya Kedalam Peti Dan Menyuruh Orang Kepercayaan Dari Blomun Untuk Mengantarnya Langsung Dengan Peti Yang Terkunci Jadi Info Yang Ada Di Dalam Dokumen Ini Tetap Terjaga Rahasianya Wadidaw Sebenarnya Rahasia Apa Ya Dan Ya Seperti Biasa Belum Ada Keterangannya Jadi Sin Langsung Berpindah Ya Kita Sudah Terbiasa Dengan Autor Yang Males Gambar Ya Dan Ya Sin Pun Berpindah Di Penjara Bawah Tanah Tempatnya Di Tom Seditahan Ia Sekarang Sangat Kesal Sama Raymond Ia Ingin Sekali Menghajar Si Kampret Raymond Tapi Ia Tidak Menyangka Kalau Pukulan Terakhirnya Itu Sangat Sangat Kuat Bahkan Lebih Kuat Dari Seorang Kesatria Pengguna Aura Ia Benar Tidak Menyangka Karena Si Raymond Ternyata Kuat Sekali Dan Tiba Tiba Ada Seseorang Yang Datang Menemui Tom Dan Itu Adalah Para Prajurit Mereka Sepertinya Saling Senyum Dan Tom Tersenyum Dan Ternyata Si Tom Malah Dibawa Ke Kursi Penyiksaan Ia Dihajar Habis-habisan Sampai Ia Mau Dicap Dengan Cap Budak Secara Permanen Hei Apa Yang Kalian Lakukan Apa Kalian Tahu Di Belakangku Ada Bangsawan Kerajaan Apa Kalian Tidak Takut Hah Teriak Tom Mengancam Kok Ini Bicara Dokumen Rahasiamu Telah Jatuh Ketangan Raja Dan Sekarang Para Bangsawan Yang Kau Maksud Itu Sedang Di Interrogasi Oleh Para Kesatria Kerajaan Kau Harus Mengatakan Rahasia Rahasia Apa Saja Yang Kau Sembunyikan Dan Tentunya Bicarakan Secara Detail Kalau Tidak Kau Akan Cacat Seumur Hidup Ucap Para Prajurit Dengan Senyum Jahat Wan Jirit Mendengar Dilakukan Tapi Disensor Sama Autor Ya Karena Terlalu Kejam Tucuk Jadi Kita Langsung Pindah Sin Dan Yah Kuit Dark Bled Pun Resmi Dishegel Dan Para Bangsawan Kerajaan Yang Korup Yang Ada Dalam Dokumen Rahasia Itu Pun Dihukum Secara Adil Dan Yah Sin Berpindah Ke Raymond Ada Notifikasi Pencapaian Diperoleh Oleh Raymond Banyak Bang Gendah Itu Pencapaian Sampai Satu Walah Walah Baca Sendiri Anda Raymond Pun Sama Males Baca Satu Satu Ia Pun Cuman Melihat Intinya Saja Ya Intinya Ia Tau Kalau Ia Sekarang Adalah Pahlawan Jadi Notifikasi Memberinya Titel Yang Memberinya Dulukan Pahlawan Ya Udah Mudah Kemudian Hansen Datang Ia Membawa Stick Tom Hau Wadidaw Tapi Kenapa Kecil Kecil Itu Ya Ya Gak Tau Mungkin Tom Hau Disitu Kecil Kecil Mungkin Ya Hari Ini Kita Pesta Daging Untuk Merayakan Kemenangan Dan Ternyata Ada lagi Tuh Dagingnya Daging Spesial Wagyu A100 Yang Mana Sapinya Makan Emas Setiap Hari Waka Waka Ini Dia Ini Daging 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 Sirlowen Yang Sangat Wenang Dengan Tingat Kematangan Medium Rare Wadidaw Bener Bener Enak Ini Mungkin Hansen Menyajikan Dagingnya Dengan Berpakaian Seperti Pelayan Wanjrit Ini Raymond Sampai Salah Tingkah Melihat Hansen Menggunakan Ebron Dan Ya Mereka Makan Bareng Malam Ini Diisi Dengan Pesta Berdua Karena Mereka Masih Jomblo Waka Waka Dan Ya Sin Pun Berpindah Keesokan Harinya Ada Kereta Kuda Yang Mewah Itu Yang Mengampiri Klinik Raymond Itu Adalah Kereta Kuda Dari Kerajaan Hoston Ternyata Raja Hoston Secara Pribadi Meminta Raymond Untuk Datang Ke Istana Untuk Mendapatkan Hadiah Spesial Karena Ia Berhasil Memumbi Hanguskan Guit Dark Bet Dan Juga Para Bangsawan Bangsawan Korup Yang Ada Di Kerajaan Hoston Ya Raymond Pun Merima Panggilan Raja Dan Ia Masuk Kedalam Kereta Kuda Mewah Wah Raymond Malah Di Arak Keliling Desa Kayak Habis Sunat Dan Tidak Lupa Raymond Dada Dada Halo Para Warga Sambil Dada Dada Sama Warga Yang Menyorakinya Dengan Penuh Semangat Jir Bener Sudah Sudah Sunatan Disoraki Warga Pake Kiss Base Segala Lagi Walah Walah Dan Tiba Raymond Kaget Melihat Ada Orang Dari Kejauhan Melihat Sesuatu Dan Ia Jadi Merasa Sedih Tapi Sayangnya Kita Tidak Diberit Tahu Siapa Itu Karena Part Tiga Pun Selesai Walah Walah Selesai Oke Terima kasih Kepada Kawan Kawan Semua Yang Sudah Menonton Alur Cerita Terbaru Dari Wibu Center Ya Nantikan Kembali Cerita Selanjutnya Kalau Ada Penasaran Dengan Cerita Yang Lain Bisa Langsung Lihat Di Playlist Sudah Saya Taruh Disitu Rapi Sekali Saya Taruh Satu Persatu Semua Cerita Yang Saya Ceritakan Di Wibu Center Oke Terima kasih Semuanya Kepada Kalian Semua Yang Masih Bertahan Di Wibu Center Terima Kasih Sekali Mohon Dukungnya Dengan Like Comment Dan Subscribe Oke Terima Kasih Salam Cus Sampai 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 Sampai